Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ilmunya banyak, banyak ngasih pencerahan buat para kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bayu kok tambah langsing ya. Di rumah tambah langsing. Yang jelas enak makan, enak tidur, tambah ini berat badan. Tambah mandok. Terima kasih. 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 Mata Bapak Sudah pada sarapan Semua Halo Sudah Alhamdulillah Pak Danang apa kabar Kabar baik Alhamdulillah Salam kenal dari Tangerang Selatan nih Pak Dengan Wahyudi Oh iya siap Kemudian ada Siapa lagi nih Ada Pak Sahari Wakil Assalamualaikum Pak Sahari Masih di mute ya Baranya belum kedengeran Kemudian ada Bu Yuryani Yuryani Suristrahmi Tapi ini laki-laki nih Ibu lah Ibu lah Ibu ya Tapi kok Oh iya Oke 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 Ini bawahnya ada Ibu Elis Satiawati Min 1 Cilacap Assalamualaikum Waalaikumsalam Beri pun kabar Beri pun kabarnya Ibu Alhamdulillah Sahi Pak Oke Sukses Amin 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 Oke Ini ada lagi Bapak Kasidin Kabir Assalamualaikum Dari SMB Islam Al-Azhar 3 Ini di daerah mana ini Daerah Bintaro Oh di Bintaro Baik Assalamualaikum Bapak Ada Bu Enok Jahro Assalamualaikum Bu Enok Oke ya Terima kasih ya Oh tadi dibuat sih Assalamualaikum Bila mau nungguan Bu Eta Bu Enok Oh belum nyaut Bu Frida Assalamualaikum Bu Frida Assalamualaikum Bu Frida Assalamualaikum Halo Selamat pagi Masih di rumah ya Masih di rumah ya Di rumah lah Bisa 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 Masih di rumah Ya udah Eh Cinggu dah Udah Yuk Lagi ini Workshop online Biasa Antat Kirin aja Ngomong sendiri Ada Bu Yedawati Matondang Assalamualaikum Kepala sekolah Atau pengawas Ibu Aduh Pengawas ya Atau kepala sekolah Ibu Yedawati Matondang Ya Belum kedengeran suaranya Masih diimit ya Berikutnya ada Pak Burda Burda Nudin Deden Assalamualaikum Pak Burda Nudin Deden Assalamualaikum 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 Sehat Bapak Alhamdulillah Bapak pengawas Atau kepala sekolah Bapak Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Para pengawas Semakin cerdas ya Bapak ya Dengan ikuti kegiatan ini Amin Selalu Selalu Baik Terima kasih Ada Ibu Lili Ibu Lili Assalamualaikum Bu Lili Halo Bu Lili Dari mana nih Bu Lili Tiga Raksa Kalau Yudi Tiga Raksa Oh dari Tiga Raksa Tiga Raksa Jakarta Timur ya Apalagi Selatan ya Ada Pak Hambali Assalamualaikum Pajian Bali Waalaikumsalam Warahmatullah Berkatu Alhamdulillah Sehat Sehat Sarapan ya Pak ya Lanjut Kita Sapa Pak Muhammad Fatullah Hadir On the way On the way Masih di jalan Masih di jalan Masih di jalan Masih di jalan Yuh Hadir Hadir Ada Bu Yuliani Silaturahmi Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam 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 Ibu Sebagai pengawas Atau sebagai Kepala Sekolah 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 SMP 16 Kota Tangerang Selatan Dekat dengan Sebono Berarti ya Sukses Ibu ya Kemudian ada Ibu siapa lagi Mbak Gadis Halo Mbak Gadis Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Aduh Ternyata pakai Jilbabnya lama Bener ini Ini Pak Anakku lagi Nanya-nanya Mulu Dandannya yang lama Kali Udah Udah selesai Pak Pak Tonton Tawa aja lah Anakku WFH juga Ngejar di rumah juga Iya Iya Kita lanjut Upsennya Mbak Gadis ya Iya lanjut Kita ketemu dengan Ini Kita ketemu dengan Ibu Hermawati Nami Al Mujahidin Semarang Semarang Oh Samarinda Ada semar gitu doang Assalamualaikum Ibu Sehat Assalamualaikum 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 Apa kabar anak-anak disana Bu Ini Anak-anak dari Pak Oh iya Oke Alhamdulillah ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Lancar ya Bu ya Amin Alhamdulillah Kita semua Pembelajaran dari Mudah-mudahan Anak-anak Tidak Terasa terbebani Dengan kegiatan Dari kini Mudah-mudahan Setelah minggu di kegiatan ini Kita bisa Menjadi lebih baik ya Bu ya Malu Sudah Nama saya ya Ada Bu Siti Fatona Madrasah Madrasah Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum 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 Apa kabar Sehat Alhamdulillah Emangnya Siti Fatona Pernama di Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Ibu Saya sudah dengar GSM Mama Ibu cerita sedikit soal GSM Yang Ibu ketahui Ibu Kita pengen dengar Saya ikut Yang Ibu ketahui Ibu Saya sudah menantangkan Karena saya pengawas tingkatnya Madrasah Ini sudah mulai ya Pak Ini mau ngelin Pakannya Teman-teman saya ikut Saya tidak punya informasi Saya sangat senang Karena disitu Proses penggajarannya itu Sangat menyenangkan Ada pesan Ini kan nih Dari dalam diri Anak itu Masih kembali Luar 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 Mudah-mudahan Pak Ibu Pengawas Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Semuanya Bisa menyerahkan Lu yang bermanfaat Dari kegiatan pagi hari ini Ya Bu Dan Bapak semuanya Ini ada Di sini ada Kadis Dan Rangka Kabupaten Sudah hadir Oh iya Assalamualaikum Bapak Pak Saifullah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Saifullah Ini salah satu Ini ya Pejabat yang sangat peduli dengan pendidikan ya Terutama dengan GSM Selalu mengikuti perkembangan Pak Wahyudi Pak Wahyudi Pak Wahyudi suaranya di-unmute dulu Pak Wahyudi suaranya di-unmute dulu Nggak kedengeran Ya Siap Ya siap Oke Kita ucapkan selamat datang kepada Pak Saifullah Sebagai Kadis Pendidikan di Kabupaten Tangerang ya Pak ya Iya betul Ya oke Ini Saya belum pernah ketemu dengan beliau Mbak Gadis Tapi namanya sudah sering ada di Kedengeran di Seringat saya Dan di otak saya Ini sudah tertanam banget Luar biasa Lagi kita lanjut Menyapai yang lainnya Ada Pak Girmono juga nih Pak Wahyudi Oh Pak Girmono Mana Pak Girmono Assalamualaikum Pak Girmono Assalamualaikum Pak Girmono Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ini sesepuh kita yang ada gadis ya Lain waktu kita duet bareng lah Campur sari sama Pak Girmono Campur Siti juga boleh Campur Siti juga boleh Campur Siti juga boleh Indol Dawud ya Sudah hadir juga nih Kepala CS Arsinar Maslen Bunda Ica Oke Assalamualaikum Halo Bunda Ica Selamat pagi Selamat pagi Masih benerin kamera nih Iya Selamat pagi Pak Saifullah Terima kasih sudah hadir Mari kita Bunda Ica sehat Sehat Alhamdulillah Terima kasih ya Pak Wahyudi Sudah rame-ramein Nemenin gadis Siap Siap Saya mah kalau disuruh Namun Mbak Gadis Nggak usah dua kali Bun Langsung siap Langsung ya Kita lagi sapa-sapa nih Bun Lagi absen dulu Bun Siap-siap lanjut aja Terima kasih Bapak Ibu Sebelumnya sudah mendaftar Sebelumnya sudah mendaftar di Google Classroom belum? Bagi yang belum bisa mendaftar dulu di Google Classroom Karena materi-materi ini nanti akan diberikan melalui via Google Classroom Dan melalui pendaftaran Google Classroom nanti sertifikat akan diberikan di sana juga Pak Wahyudi Jadi Oh iya betul Kami memastikan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dan materi itu di Google Classroom Supaya Bapak Ibu juga merasakan pengalaman blended learning gitu Menggunakan aplikasi Google Classroom Iya Apalagi ada materinya di dalamnya ya Mbak Gadis ya Iya Apa ada yang di sini belum masuk Google Classroom bisa raise hand Nanti bisa kita bantu untuk masuk ke Google Classroom Ayo-ayo siapa yang belum masuk ke Google Classroom Jangan sampai kita tidak ada tindak lanjut lagi dari Raise hand ini mungkin ada Kalau di laptop itu ada di apa di layar paling kanan ada ini ya Nah bisa di chat Bapak ke chat terus klik kanan Ini Pak Ahmad Nazarudin Pak Ahmad Nazarudin ini belum masuk Bu ke Google Classroom Ya boleh dibantu Kak Cani di private chat Nggak tolong dibantu ya Mbak Cani ya Nanti kode kelasnya kami share di grup chat ya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu install dulu aplikasinya Kemudian Bapak Ibu nanti di Google Classroom itu ada pilihan nih Bikin kelas, membuat kelas atau gabung ke kelas Nah Bapak Ibu pilih yang gabung ke kelas Nanti masukin kode yang ada yang sudah kita kasih di kolom chat Gitu Kode kelasnya bisa di share Cani Di dalam chat room Oke Selain Pak Ahmad Nazarudin ada lagi Ya Ya Terima kasih. Sebagian belum ada yang kenal juga mungkin. Saya, Pak Wahyudi dulu deh baru gadis. Iya, kirain saya udah terkenal banget Pak Gadis. Semenjak itu GSM saya kan udah melanglang buana. Kita bukan rafi amat kayak emang. Lanjut Pak Wahyudi. Yang belum muncul di TV doang saya emang. Iya baik. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Wahyudi. Selamat pagi. Saya adalah pemimpin Madrasa Tidaya Subono Mantopani. Lokasi sekolah saya ada di sekitar Jombang Ceputat. Dan saya mengikuti GSM sudah sekitar 2 tahun. Itu perkenalan dari saya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang untuk peserta yang baru bergabung. Salam kenal Bapak Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, dan Madrasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri webinar pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu semangat 2 hari ke depan. Perkenalkan nama saya Gadis Oktori. Saya CSR Pendidikan Sinar Maslen. Saya di Sinar Maslen sudah lebih dari 10 tahun ya. Dan saya mengenal GSM itu Gerakan Sekolah Menyenangkan dari tahun 2017. Dan sekarang saya sudah mengenal Bapak Ibu sangat bersyukur sekali Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah hal-hal GSM adalah obat untuk kita semua nih Bapak Ibu. Di mana pendidikan saat ini mungkin anak-anak merasakan pendidikan itu di sekolah seperti memenjarakan. Tapi Alhamdulillah ketika mengenal GSM dan GSM juga sudah memberikan semangat untuk sekolah. Dan Alhamdulillah tuh sekarang di sekolah, saya sekarang senang banget ke sekolah-sekolah melihat suasana sekolah yang begitu menyenangkan. Salah satu-satunya sekolahnya Pak Wahyudin nih sudah melakukan transformasi. Kalau ke sekolahnya itu anak-anaknya wajahnya ceria-ceria semuanya. Sampai guru-gurnya juga seperti itu. Karena kepala sekolahnya sudah berubah cara paradigma berpikir dalam mendidik anak-anak begitu. Iya. Itu semua yang saya dapatkan di GSM itu. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya gini Mbak Gadis. Gimana Pak? Bukan cuma di Subwono saja yang sudah berubah ya. Saya melihat ketika saya berkunjung ke Min 3 atau berkunjung ke sekolahannya Bu Frida, SMP 7, itu terlihat sekali wajah-wajah ceria anak-anak di sana. Wajahnya penuh harapan, penuh semangat. Ini menandakan bahwasannya mereka punya harapan di masa yang akan datang. Amin. Gitu gak sih Mbak Gadis? Bener Pak. Amin ya Rabbul Amin. Dan sekarang mungkin kita lagi diuji lagi nih Pak Wahyudi dengan era pandemi seperti ini. Betul-betul. Biasanya kan GSM itu ada pagi-pagi aja udah anak-anak memasukkan zona kehadiran ya Pak. Sekarang nih bagaimana nih membuat suasana menyenangkan meskipun pembelajaran itu dilakukan jarak jauh. Iya, iya. Ada sedikit kisah Mbak Gadis. Gimana Pak? Jadi beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu itu ada guru yang memang anaknya sekolah, guru saya yang anaknya sekolah tapi tidak di Subono karena jaraknya terlalu jauh. Nah, kebetulan sekolah itu gak menggunakan konsep GSM. Jadi dia cara pembelajaran darinya itu dengan cara memindahkan seluruh kegiatan di sekolah ke rumah. Memberi tugas yang sedemikian rupa. SMP kan cipta jauh. Ketika dia ke sekolahan kelihatan banget wajahnya pusu, sebel gitu kelihatannya tuh. Kayaknya sedih banget dengan tugas-tugas yang menumpuk gitu. Nah, kita nanti kita bisa ambil pelajaran. Apakah di sekolah-sekolah yang GSM juga seperti itu? Kalau di Subono enggak. Karena mereka menatap masa depannya dengan baik, menatap gurunya juga mengolah pendidikan juga dengan baik. Seminggu ini mereka ceria banget karena tidak ada sama sekali guru tidak bicara pelajaran. Guru semua membangun karakter, membangun kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Membangun harmonisasi antara orang tua, anak, adik, kakak, saudara, tetangga gitu. Sehingga kelihatan seneng banget anak-anak itu. Luar biasa ya Pak Yudi. Mudah-mudahan menginspirasi semua para pengawas dan kepala sekolah dan madrasa yang ada di sini. Oke, sebelumnya saya informasikan Bapak-Ibu semuanya mungkin yang di tanggal 7 kemarin sudah mengikuti seminar Blended Learning. Mungkin bertanya-tanya, ini seminar apa lagi ini Blended Learning juga gitu? Bapak-Ibu perlu diinformasikan bahwa hari ini kegiatannya lebih ke workshop. Jadi Bapak-Ibu lebih bagaimana diarahkan untuk sampai ke teknisnya seperti apa? Dari cara membuat silabusnya, kemudian dari melihat cara pandang pengawasnya juga seperti apa, cara pandang kepala sekolahnya. Nanti kita juga dengarkan testimoni guru-guru yang mungkin sudah merasakan sendiri pengalaman di lapangan setelah tahun ajaran baru kemarin Pak. Nanti ada Bu Wiwi, sudah hadir di sini. Alhamdulillah Bu Wiwi. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Wiwi sudah hadir. Assalamualaikum Bu Wiwi. Apa kabar Ibu? Ini lagi di mobil nih kayaknya. Ibu di-unlit Bu. Iya, salam buat Bapak Lekas Sembu ya. Ya, sehat selalu. Kemudian di sini ada Ibu Frida juga nanti akan memberikan testimoni. Halo Ibu Frida. Halo Mbak Gadis. Makin cakep aja nih. Tak kelihatan. Hari ini mau ketemu Pak Toton soalnya dia. Semangat kalau ada Pak Toton, seger. Inspirasi banget. Iya. Aduh, sudah lama nggak ketemu nih sama Pak Toton juga. Kemudian kalau Pak Toton dilanjutkan nanti testimoni dari Ibu Febri. Febri. Halo, salam walaikum Ibu Febri. Sudah siap? Sudah ada kan Bu Febri-nya? Ini lagi sarapan sepertinya dia Pak. Cek, 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 cek. Ketauan ya. SMP Kecipa, Jalue, 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 Kalimantan Timur. Wah, ada dari Kalimantan Timur nih Pak Ayudi. Mana Kalimantan Timur? Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Salam. Iya, ini Firman Arifin. Halo, Pak Firman. Gimana, apa kabar Kalimantan Timur? Oh, baik. Di sini bebas. Kami di hutan. Jadi serba sehat semuanya. Sekolah di sana gimana, Pak? Lagi zona apa, Pak? Sekolah masih ini? Di sini kami kondisinya tidak bisa tetap muka. Kami semua yang di sekolah di sini menggunakan classroom untuk pembelajarannya. Kemudian anak-anak gimana, Pak, responnya, Pak? Kami di sini serba terbatas dengan sinyal dan sebagainya. Iya, makannya gimana, Pak? Iya, betul, betul, betul. Antusias anaknya itu jadi ketika guru mau datang ke rumah. Jadi anak itu merasa senang karena kedatangan tamu gitu yang biasa. Oh, gitu. Motivasinya di situ. Alhamdulillah ya. Sudah berapa lama, Pak? Apa namanya, tidak tetap muka? Sudah sekitar... Namanya penggantian. Mulai April. April, Mei, Juni, Juni. Oh, mulai April. Tapi Pak Firman itu dari apa? Itu kan berarti kan metodenya home visit ya. Nah, itu berarti jauh-jauh banget ya Pak Firman ya? Pemberian tugasnya juga... Oh ya, kami modelnya itu kami terjadwalkan. Dan umpama di hari Senin dan Selasa, guru memasukkan materi. Kemudian ada beberapa tugas. Dan setiap minggu, setiap hari Sabtu, kami kunjungan ke pondok. Jadi ada satu tempat yang khusus untuk menerima tugas dari anak-anak. Jadi kami modelnya seperti ini. Oh, gitu. Jadi ngumpul di pondok gitu ya Pak ya? Iya, beberapa pondok. Jadi beberapa pondok untuk mengumpulkan tugasnya saja. Oke, nanti Bapak di sini bisa sharing dan diskusi juga nih Bapak. Ada... Mulai jam berapa Mbak Gadis? Kenapa Pak? Kita mulai jam berapa? Ya, mulai jam berapa kira-kira. Jam 8 Pak kita sudah mulai. Ini kita masih menunggu partisipasi dari para peserta. Ini kan masih 100. Kita usahakan jam 8 kita bisa mulai. Iya. Cari kami dari kira-kira. Jam 200 ya? Kemarin kalau nggak salah pesertanya mencapai 200 ya? Kalau kita sudah mengundang di dalam grup WhatsApp itu sudah kita buka dua grup WhatsApp. Karena grup WhatsApp pertama sudah full. Dan kemudian kita buka lagi grup WhatsApp kedua. Nah, mudah-mudahan nih para pesertanya hadir semua nih. Tidak apa-apa. Amin, amin. Oke, sukses ya Pak Firman ya? Ya, terima kasih. Salam kenal dari kami semua. Ya, salam kenal itu dari Kalimutan Timur. Iya Pak. Baik, baik. Sebelah ada istri ya Pak ya? Lagi di mobil sepertinya nih? Ya, my heart and my life. Selalu mendampingi ya, kelihatan setia banget itu. Oke, Bapak-Ibu, Pak Wahyudi sebelum kita mulai icebreaking dan dimulai, kita izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, Bapak-Ibu ya. Jadi, nanti pada pukul pagi. Ya, pagi-pagi ya. Selamat pagi. Itu siapa tadi tuh? Tunggu, ada wajahnya yang menyapa? Belum muncul, belum kelihatan. Saya bacakan terlebih dahulu ya, susunan acara pada hari ini. Insya Allah, Bapak-Ibu bisa melaksanakan dan sesuai dengan susunan acara yang sudah kita rencanakan hingga pukul 11 nanti. Pertama-tama, kita mulai dari jam 7 sampai 7.30 ada registrasi. 7.30 sampai 7.45 kita pembukaan dan salam sapa. Kemudian 7.45 sampai jam 8 nanti ada icebreaking dari Pak Wahyudi. Bapak-Ibu, siap ya. Dan nanti pukul 8 kita nanti mendengarkan testimoni dari guru-guru terkait leader sekolah yang diharapkan. Itu sekitar 15 menit dari Ibu Wiwi, guru SDN Pondok Kacang 3, Ibu Frida, guru SMP Negeri 7, Kota Tangerang Selatan, Ibu Bebri, guru SMP Negeri 20, Tangerang Selatan. Dan kemudian dilanjutkan pukul 8.15 oleh sambutan dari CSR Sinar Maslen Bunda Ica, dilanjutkan lagi oleh sambutan Kepala Dinas Pendidikan Tangerang, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, kemudian sambutan dari Kepala Kemenak Kota Tangerang Selatan, dan sambutan Kemenak Kabupaten Tangerang. Kemudian kita diskusi sebentar untuk mencairkan diskusi hari ini, kemudian dilanjutkan nanti oleh Pak Rizal di pukul 8.30, hingga pukul 10. Dan dilanjutkan kembali oleh sesi tanya-jawab, dan pukul 10 dilanjutkan lagi oleh Ibu Novi, tentang prinsip blended learning, hingga pukul 11. Estimasi kalau misalkan malah ada sekitar 15 menit untuk diskusi dan tanya-jawab. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita maksimalkan waktu, sembari nanti Pak Rizal memberikan paparan, nanti di sesi beliau pun nanti akan ada open diskusi. Nah Bapak Ibu, hari ini adalah hari pertama kita melakukan workshop. Besok ada lagi di pukul setengah 9, setengah 9 pagi hingga pukul 12 siang. Nah, dengan link yang sama. Begitu Pak Wahyu di narasumbernya, besok kita pembukaan oleh Bu Novi, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Sekolah Terkait Pembelajaran di Masa Sekarang. Dan pukul 10 dilanjutkan lagi cara pandang baru monitoring masa kini oleh Pak Kirmono. Nah, di sini kebetulan beliau sudah hadir. Kemudian dilanjutkan 11.30, akan ada action plan dan challenge selanjutnya, tindak lanjut-lanjutnya. Nah, lanjut refleksi hingga pukul 12. Itu nanti rundown buat acara esok hari. Begitu Pak Wahyu di... Sekarang boleh, nih kita Bapak Ibu supaya lebih semangat, Pak Wahyu di mau ngasih icebreaking. Bisa nggak? Sudah siap semuanya? Bisa. Bisa, icebreaking di situ pasti bisa. Bapak Ibu sudah siap semuanya? Baik. Oke. Nah, baik. Icebreaking-nya ini saya kasih nama, Perintahku Ekspresimu. Jadi nanti saya memberikan perintah dan Bapak Ibu semuanya mengekspresikan. Contohnya begini, kita kasih contoh dulu, Pak Gadis, ya. Boleh. Misalkan saya ngomong gini, ekspresi tukang parkir. Nah, gitu. Nanti Bapak mengekspresikan, ya seperti layanan tukang parkir. Yang mundur-mundur A, mundur-mundur, awas blok kiri, awas-awas-awas, awas paku. 2000 A. Itu kira-kira, ya. Oke, siap ya Bapak Ibu, ya. Coba contoh, Pak Wahyu di. Pak Wahyu di, challenge saya. Challenge jadi, ya coba. Oke, Mbak Gadis ya, siap ya. Siap ya. Saya ada di sini, Pak. Sudah, oke. Nah, oke, Mbak Gadis. Ekspresikan sedang menawar dagangan di pasar. Oke. Ya ampun, Pak. Mahal banget. Harganya 2000, 1000 aja lah, Pak. Ya, Pak, ya. Saya kan mau beli cabel lagi. Gitu ya, Pak, ya. Ya, kira-kira. Saya nggak bisa menawar, Pak. Nggak pernah ke pasar, kayaknya. Ekspresinya kelihatan banget, ya, Mbak Gadis. Ya, ya. Nanti yang... Yang ekspresinya bagus, dikasih hari, ya. Bucani, Bucani. Saya nggak bisa menawar, soalnya, Pak. Bucani sehat. Nanti kita pilih dua pemenang, kita kasih pulsa gratis, nih, Pak Wahyu di. Amin. Oh, nanti. Nanti di data, ya, sama Kak Kani. Oke, oke. Pak Wahyu di atau Pak Gadis. Siap ya, Bapak Ibu ya. Tadi muntung, Pak Wahyu di, mohon maaf. Oke, gimana, gimana? Kan masih banyak yang belum dianyut. Apakah itu dianyut, ataukah enggak? Karena saya lihat di sini, banyak yang sudah dianyut. Kalau tidak dianyut, bagaimana nanti... Sendiri sepertinya, ya. Buka semuanya, ya. Dibuka semuanya. Mas KSBG ini dibuka semuanya. Ini Bunda Inti belum dibuka, nih. Apa-apa, Pak? Yang buka juga nggak. Kalau ayu, coba. Coba. Siap, pulang lagi jalan-jalan lagi, tuh. Gimana? Kak Kani, kita... Panitia, co-host. Kita mau dilihat, ya. Kak Sylvie, Kopega, Kani. Semua itu. Kita pilih dua orang, ya. Bu Lili belum dibuka, atau Bu Lili? Bu Lili belum dibuka. Saya tolong Yudi. Siap, enak. Ini enggak. Apa nggak dibeliin? Lote juga. Ini udah siap, semua. Ini Mas Baye yang belum dibuka, ya. Ini, Bacani, buka. Yang lain, tolong dibuka. Bacani, Pak Sugianto. Itunya, harus bantu. Biar ini. Biar bisa. Biar ini, kan. Biar ini, kan. Biar ini, kan. Biar ini, kan. Sudah siap, ya. Baik. Instruksinya adalah... Sampai dulu lama, ya. Ke sekitar, ya. Instruksinya adalah ekspresi ketemu guru yang terlambat ke sekolah. Ya, coba. Kita koreksi. Mana ekspresinya, patatan mana ekspresinya, kalau gak sebuah guru yang terlambat ke sekolah. Enak, seru banget, Bu Eno. Ini kepala sekolah. Jalan aja dulu, kan. Kalau patatan, ya gak akan marah, Ma. Sangkep, belum? Patatan itu beda, coba kalau terlambat sekolah, gimana? Patatan, para menegurnya itu. Kalau patatan dikasih senyuman aja. Kenapa? Ah, gitu. Itu ekspresinya begitu, ya. Kalau Yudi, ada Bu Retno. Tinggal tolak pinggang aja. Tuh. Gak enak. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. 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 Kenyum sambil geleng-geleng. Iya, betul. Kenyum sambil geleng-geleng. Dan namanya ekspresi begitu tuh, Pak Wahyudi. Nah, mana ekspresinya. Yang paling enak saya dong, kalau saya terlambat. Kalau saya terlambat, saya monitor semuanya. Ekspresi wajahnya semuanya senyum semua. Halo, Pak Wahyudi, tolong di-unmute. Oke. Di-unmute lagi, Pak. Tadi terlalu noise. Iya, halo. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Siap. Pak Wahyudi mungkin di-unmute semuanya. Kita lihat ekspresinya aja, ya Pak Wahyudi. Oh, lihat ekspresinya aja. Iya, iya. Siap, siap. Karena terlalu berisik, nih. Oke, lanjut Pak Wahyudi. Tantangan berikutnya, ya. Kita milih siapa dulu, nih Pak Wahyudi. Yang pertama. Yang pertama. Oh, iya. Ini, Mbak Cani tolong dibantu pantau, ya. Ini kalau saya melihat, Pak Tansi senyum saja, nih. Ekspresinya senyum dia kalau ada yang terlambat, gitu ya. Bijak banget dia, bijak. Ini pas sehari saya belum lihat ekspresinya ini. Ayo. Coba sekali lagi, Pak. Sekali lagi, ya. Ini tentang yang berikutnya, ya. Itu, itu pemanasan aja, Bapak Ibu. Coba nih sekarang ekspresi juga. Kak Cani, Kak Sylvie, Kak Vega, Kak Dewi. Coba dilihat, ya. Siapa yang paling ekspresinya paling luar biasa. Ayo, Pak. Kayaknya Pak Rojak, Pak. Mbak, Pak Rojak tadi. Ada Pak Rojak, Pak Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Rojak. Ini kepala. Assalamualaikum. Kota Tangerang Selatan. Ini Pak Rojak. Baik, ya lanjut ya. Berikutnya, ekspresi ketemu mantan. Nah, ini dia. Pada senyum semua nih, Pak. Bagaimana tuh ekspresi ketemu mantan tuh. Ada yang kaget, Ibu. Ibu Iin sampe gak gak gitu, Bu Iin. Bu Iin cinta sih. Dari kota... Ada, tadi gak bisa menang-menang. Dari kota Tangerang Selatan. Bu Iidawati, Matlondang. Coba gimana, Bu? Ekspresi ketemu mantan seperti apa, Bu? Mantan. Kalau sekarang gini saja, Pak. Udah biasa aja. Oh, biasa aja ya. Sambil malu-malu gitu ya, Bu. Kita datang ketemu anak didik, Pak. Siap ya. Karena udah tiga bulan gak ketemu ya. Bapak-Ibu guru. Baik. Yang berikutnya. Ekspresi ketemu anak didik yang tidak mengerjakan PR. Nah, coba kayak gimana. Tengah jam dulu, Zaki. Ketemu anak didik yang gak mengerjakan tugas atau PR. Gimana tuh? Bu Siti Mutia, lucu banget ya. Beda mana ekstresinya kalau ketemu anak yang gak mengerjakan tugas? Do meeting mau, Pak. Ketinggalan didik, Pak. Bu Siti Juro juga. Ya, pada kini semua, Pak. Kayaknya semua di sini pengawas dan kepala sekolah, madrasah, dan itu semuanya sudah berGSM, Pak. Jadinya kalau gak mengerjakan tugas, semua masih tetap tersenyum. Gitu nih, Pak. Tetap memberikan wajah bahagia dan bijaksana ya. Oke, oke. Nanti Kak Chani pilih ya. Satu tadi. Ya. Sudah dapat belum, Kak Chani? Ini ada dua penuh. Sudah dapat belum, Kak Chani? Sistem sama PC. Sudah tadi aku lihat Pak Muslih Cilegon. Pak Muslih Cilegon. Satu lagi ya? Masih ada belum, Pak? Satu lagi. Yang ibu-ibu ada gak, Kak Chani? Tadi, Bu... Bentar. Dari Nurul Huda, Kak. MI Nurul Huda tulisannya. MI Nurul Huda. Oke. Pak Muslih coba ekspresinya tadi gimana, Pak? Bisa sampai Chani memilih harus ekspresinya gimana? Coba kita lihat. Kita lihat biar semua juga tahu ya. Kok bisa kepilih itu kayak gimana gitu ya. Ini ekspresi apa nih, Pak Muslih yang terpilih ini? Pas ekspresi apa itu? Pak Muslih, kita mau... Apa namanya? Kesiangan katanya. Eh, yang gak... Kesiangan. Oke. Gak marah-marah-marah kan ya, Pak ya? Enggak. Di unmute, Pak Muslih. Pak Muslih, sepertinya sinyalnya ini nih, bermasalah ya? Ya. Ya, putus-putus. Iya. Yang tadi, yang nomor dua, Mbak Chani. Yang dari Nurul Huda. Coba, Ibu MI Nurul Huda. Ibu siapa ini? Oke. Coba ekspresi gimana, Bu? Tadi tolong di unmute. Sinyalnya jelek ya. Sinyalnya, iya, iya, iya. Kita kasih tantangan ya. Kasih tantangan berikutnya aja deh. Yang sinyalnya kayaknya bagus nih. Ini saya tunjuk aja. Kalau nanti bagus, kepilih gitu ya. Saya minta Pak Burdahnudin Deden. Pak Burdahnudin Deden ini kepala sekolah atau pengawas, Pak? Pengawas, Pak. Pengawas. Oke. Tantangannya, Pak. Oke, perhatikan. Ekspresinya ketika ketemu kepala sekolah atau guru-guru yang tidak menyerahkan administrasi sesuai dengan waktunya, Pak. Nah, gimana? Geleng-geleng aja. Tetap tersenyum ya. Senyum aja. Kalau boleh tahu Pak Deden ini pengawas di wilayah mana, Pak? Kabupaten Tangerang, Pak. Kabupaten Tangerang. Oke. Kalau Tangerang, Mas, udah... Kalau Tangerang itu dengan GSM itu seperti ini, Pak. Jamur yang terseram air hujan. Mekar. Sudah di mana-mana di Tangerangnya. Ada orang tua kita, Pak Germono, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ini ada dari Lampung juga nih, Pak Wahyudi. Lampung. Oke. Mana Lampung? Ada dari Lampung. Ada. Dari pengawas Lampung. Pak, siapa yang dari Lampung? Ada dari Banjar Negara, Jawa Tengah. Ya. Assalamualaikum para pengawas-pengawas yang hebat. Kepala sekolah, pengawas-pengawas yang super. Sehat terus ya. Kita sudah menunjukkan pukul 8, Bapak-Ibu. Bisa kita mulai ya. Oke. Pak Wahyudi, kita bisa mulai? Siap. Siap ya. Kita bisa mulai siap ya. Oke. Bapak-Ibu, sebelum acara kita mulai pukul 8, Bapak-Ibu, izinkan saya meminta Bapak-Ibu untuk berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Bapak-Ibu, mohon di-mute terlebih dahulu, ya. Supaya nanti speaker bisa berbicara dan bisa kita mendengarkan dengan efektif. Mohon speakernya di-mute terlebih dahulu. Ya. Bapak-Ibu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing di rumah masing-masing. Mungkin di sini bisa dipimpin oleh Pak Wahyudi, dipimpin secara Islam. Pak Wahyudi, berdoa, mohon dipimpin. Ya. Baik. Ya. Kita tundukkan mata hati kita, kita berdoa bersama, memohon pada Allah SWT agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semua dipikirkan kesehatan. Anak-anak didik kita semuanya sehat. Mudah-mudahan pemerintah cepat menemukan vaksin dari virus corona ini. Amin, amin, ya. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah yu'afi ni'amah wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukur kama yanbaili jalali wajihikal karimi wa azim sultaniki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad. Salatan tunji nabiha min jameel ahwal wal afad. Wa takdilana biha jameel hajat. Wa tutahhiruna biha min jameel sayyad. Wa tarfa'una biha indaka ala darujat. Wa tubaliguna biha aksal ghayat. Min jameel khayrati fil hayati wa ba'dal mahmat. Allahumma inanan sa'aluka salamatan fid din. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil almi wal amal. Wa barukatan fil rizki. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa makfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Wa najata minal nari wal al-affa'i dal-lisab. Rabbana ralamna anfisana wa ilam takfilana wa tarhamna. Wa al-affa'i dal-lisab. Rabbana atina fi dunia asana wa fil akhirati asana wa kina wa ta'banar. Subhanakar biha rabbi al-izzati amal ya sifun. Wassalamunallah wa barasalin. Wa alhamdulillah. Wa al-affa'i dal-lisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Berdoa selesai Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita simak testimoni dari guru-guru KSM di Tangerang Raya. Untuk Bu Wiwi, waktu dan tepat kami persilahkan. Waktunya dua menit ya Ibu. Silahkan Ibu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu, pengawas dan kepala sekolah yang saya lihat ini dari ujung Banten ya. Sampai Kalimantan ada, Jawa ada. Salam kenal, salam hormat saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya Ibu Wiwi Budiasih. Saya adalah guru di SDN Pondok Kacang Baratiga, Kota Tangerang Selatan. Saya sangat merasakan betul peran GSM yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya yang bisa akhirnya saya terapkan di sekolah dan itu pun dapat dukungan dari kepala sekolah secara penuh. Jadi memang harapan kami para guru adalah Bapak Ibu, kepala sekolah dan pengawas, satu pertama, membuka dulu wawasan terhadap perubahan atau paradigma baru dalam pendidikan. Dan Profesor Rizal ini memberikan sebuah gambaran baru bagaimana sebetulnya pembelajaran yang harus dilakukan. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan GSM, berterima kasih sekali dengan penggagas GSM, Pak Rizal dan Bu Novi. Kemudian ketika sudah banyak guru-guru yang belajar GSM, saya juga berharap Bapak dan Ibu pengawas kepala sekolah memfasilitasi, memberikan ruang yang luas bagi Bapak dan Ibu guru yang mau membuka ide-ide pembelajaran baru. Mereka harus dijadikan penggerak di sekolah. Jadi kalau mengandalkan kepala sekolah saja nggak cukup, Bapak Ibu pengawas harus memberikan banyak kesempatan kepada guru-guru yang sudah mendapatkan ilmu GSM menjadi atau menjadi penggerak di sekolahnya, lebih bagus lagi bisa menggerakkan ke sekolah-sekolah lainnya. Insya Allah GSM akan makin berkembang dengan baik. Di kondisi pandemi saat ini, saya kira pengawas, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru harus bisa menyesuaikan kurikulum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di GSM kita belajar tentang itu. Jadi saya pikir harapan saya memang banyak sekali kepada kepala sekolah dan pengawas, mari bersama-sama kita belajar, mengenal GSM lebih dekat lagi, dan sangat tidak ada ruginya. Saya bangga dengan GSM. Demikian testimoni saya. Terima kasih Ibu Wiwi. Singkat, padat, jelas, dan luar biasa. Terima kasih Ibu Wiwi. Sama-sama. Selanjutnya testimoni dari Ibu Frida. Ibu Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Frida sebagai seorang guru di SMP Negeri 7, Bapak Tenggara Selatan. Saya juga menyampaikan salam hormat untuk Bapak Ibu, para Kepala Dina, Kepala Kemena, kemudian Kepala Sekolah, dan para pengawas, Pak Tenggara Juri-Juri yang hadir juga di sini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, membawa perubahan untuk kepentingan anak lidik kita di masa depan. Saya hanya menambahkan tadi Bu Iwi, terima kasih juga untuk host-nya Pak Wahyuli dan Pak Gadis. Saya tidak lupa saya menyapa. Setuju dengan, saya setuju dengan Bu Iwi. Bu Iwi, tadi begitu jelas diungkapkan bahwa kami di sekolah sebagai mungkin dikatakan negara terdepan karena kami buruk. Jika memang kami diberikan ruang untuk berkembang dengan ilmu, dengan apa yang kami dapat di dalam JSM. Saya hanya menambah ini, tadi sudah sangat jelas sekali. Maka pendidikan yang ada di negara kita ini paling tidak akan menjadi semakin membaik. Karena yang diutarakan di dalam GSM oleh Bu Iwi tadi memang benar-benar akan membentuk kepribadian si anak. Terutama di dalam masa pandemi yang tidak menentu sekarang ini. Kemarin sempat saya ketemu dengan beberapa guru di sekolah. Mereka bingung bagaimana mengajar ke depan dengan kondisi yang belum menentu dan tidak tahu sampai kapan. Akhirnya saya sedikit banyak berbicara bagaimana tentang GSM dengan skenario yang memang sudah kita buat di dalam GSM. Kami bercerita tentang itu. Dan mereka antusias. Dan jika memang kami yang berantusias hanya di bawah atau hanya di dalam keluarga guru atau di dalam lewan guru ini tidak mendapatkan dukungan dari sekolah-sekolah, maka program hanya kebatas program saja. Karena kami juga untuk bergerak butuh dukungan, butuh dorongan, motivasi dari para sekolah, mohon maaf, kemudian para pengawas. Mungkin dalam hal ini juga Bapak Kepala Dinas, baik Kemenag maupun Dinas. Sangat amat baik sekali. Sangat amat baik sekali. Sehingga saya pada saat nanti saya mengajar, saya tidak lagi bingung. Karena sudah banyak ilmu. Mungkin nanti yang akan kita dapat sekarang dari Pak Rizal dan Bu Nasi. Untuk itu secara khusus juga salam hormat yang luar biasa untuk founder GSM Pak Rizal dan Bu Nasi. Semoga apa yang beliau tanamkan ini bisa menyebar sampai ke Ploksok Lusantara. Karena sangat rugi sekali jika ini memang tidak dimanfaatkan atau kita tidak lakukan. Sangat amat baik untuk anak-anak. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Frida atas tesimuninya. Terima kasih Ibu Frida. Terima kasih. Dilanjutkan oleh... Lanjut, testimoni dari Ibu Febri. Waktu dan tepat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Gadis dan Pak Wahyudi. Masya Allah. Sepertinya testimoninya sudah diungkapkan oleh Pak Rizal dan Jurnia saya. Baik, tapi satu yang ingin saya utarakan kepada Bapak Ibu yang rata-rata di sini sudah makan asam garam dalam dunia pendidikan. Bahwa saya adalah tidak muda lagi tetapi di sekolah saya termasuk yang muda. Dan saya ingin curhat bahwa saya ingin sekali bahwa dalam menerapkan GSM ini kan banyak sekali beberapa semacam aturan-aturan yang memang bukan dilanggar tetapi kesannya seperti dilanggar gitu. Dan inginnya saya anak-anak muda yang tergabung yang sudah menjadi pendidik ini bisa diberikan ruang yang lebih untuk lebih berkreativitas. Karena mereka-mereka yang muda kadang lebih memiliki frekuensi yang sama dengan murid-muridnya sehingga bisa lebih match. Kemudian dengan kematchingan guru-guru dengan para siswanya ini diharapkan kita bisa lebih selaras dengan zaman. Diharapkan tidak terpaku pada aturan-aturan yang kadang-kadang justru membelenggu kita seperti itu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami dari SMP 20 untuk memberikan pesan-pesan kepada leader-leader kami, Mbak Gadis dan Tawah Yudi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Febri atas testimonialnya. Alhamdulillah Pak Wahyudi, sudah berkumpul semua. Yang terhormat, saya sebutkan ya langsung ya. Yang terhormat Kepala CSR Sinar Maslen, Bunda Ica. Selamat pagi dan selamat datang. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dr. Randes Haji Saifuloh MM. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Kemudian selamat datang Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Bapak Dr. Randes Tariono. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Kemenang Kabupaten Tangerang, Dr. Randes Haji Deddy Mahfuddin, MSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir di webinar hari ini. Dan kemenang Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Rojak, SAGMA. Terima kasih Bapak. Selamat datang juga founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, Bapak Rizal dan Ibu Novi. Dan yang terhormat kepada para pengawas, kepala sekolah, madrasah di seluruh Indonesia ini sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya, selamat bergabung dan selamat belajar dan menyikmati webinar pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa saling berbagi. Semoga webinar hari ini memberikan kita semangat dalam dunia pendidikan. Tadi sudah saya bacakan susunan acara dan sudah kita dengarkan testimonial dari beberapa guru. Dan mari kita mulai. Tapi sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan-sambutan dari Kepala CSR, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Dinas dan Kepala Kemenang. Pertama, mari kita simak Bunda Ica untuk memberikan sambutan dan semangatnya agar kita semua jadi lebih semangat. Kepada Bunda Ica, waktu dan tepat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Gadis. Suara saya jelas ya? Jelas banget. Ya, maaf ini pakai masker karena ada di public area ya, enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Tariono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang Selatan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Syaifuloh, MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggerang. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Rojak, SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanggerang Selatan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Deddy Mafuddin, MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggerang. Dan yang terhormat Founder GSM, Bapak Profesor Muhammad Nurizal. Yang terhormat Co-Founder GSM, Ibu Novi Chandra, PhD. Dan para pengawas serta Kepala Sekolah, peserta Seminar Nasional Blended Learning yang saya hormati. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu di dalam Seminar Pendidikan Blended Learning yang diselenggarakan oleh CSR Sinar Maslen. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa situasi pandemi COVID-19 ini memaksa terjadinya perubahan pada sistem pembelajaran. Yang paling terlihat jelas adalah dengan penutupan sekolah-sekolah ya Bapak Ibu, model pembelajaran online sehingga menjadi pilihan demi memutus rantai penyebaran virus COVID. Kami sebagai penggiat CSR turun langsung ke lapangan. Kami melihat kondisi dan mendengarkan keluhan-keluhan dari para guru dan orang tua murid, bahwa keluhan umum yang paling banyak kami dengar adalah pembelajaran online seringkali terkendala oleh sinyal. Tadi ada Bapak dari Kalimantan Timur ya, juga menyatakan hal yang sama ya Bapak ya. Sehingga seringkali menghambat informasi yang disampaikan kepada siswa. Selain itu juga, banyak guru yang belum siap menggunakan teknologi sebagai sarana penunjang pembelajaran. Mereka seakan memindahkan utuh-utuh gitu, cara belajar offline ke pembelajaran online. Sehingga ini juga yang membuat anak-anak stres, orang tua juga stres. Dan siswa merasa dibebani tugas yang begitu banyak, seperti yang dialami oleh anak-anak saya juga. Ini mengakibatkan kejenuhan dan rasa frustrasi, baik pada orang tua, apalagi untuk anak-anaknya. Karena orang tua juga tidak merasa mampu untuk mendampingi anak-anak dalam pembelajarannya. Oleh karenanya, tidak heran kalau banyak orang tua yang mendesak sekolah untuk cepat-cepat dibuka. Sementara itu belum bisa dilakukan. Karena orang tua khawatir bahwa kualitas pembelajaran secara online tidak dapat tercapai. Bapak-Ibu sekalian, dari kenyataan-kenyataan yang kami temukan tersebut, kami merasakan ada kegelisahan dalam diri kami selaku penggiat CSR. Perlu diketahui bahwa saat ini kami mendampingi 200 lebih sekolah-sekolah di sekitar proyek BSD City yang kami dampingi untuk menerapkan platform GSM di sekolah mereka. Dan 1.500 lebih pendidik yang kami dampingi secara rutin, baik melalui WA, grup, atau juga kami datangi langsung ke sekolah-sekolah. Nah, dari kenyataan-kenyataan yang kami temukan ini, kami merasa gelisah. Kami harus melakukan sesuatu. Kegelisahan ini ternyata bukan milik kami semata. Ternyata dirasakan juga oleh para pendidik yang kami dampingi, para guru penggerak dari komunitas gerakan sekolah menyenangkan. Maka menjelang tahun ajaran baru, kira-kira sebulan lalu, kami mengumpulkan para pendidik tanggerang raya yang memiliki pemikiran yang sama. Mendorong mereka dan memfasilitasi untuk urun rembuk. Membicarakan model pembelajaran yang paling memungkinkan untuk dapat diterapkan, bukan saja di masa kenormalan baru ini, tapi juga di masa nanti. Para guru penggiat GSM Tangerang Raya bersama Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, secara bersama-sama membuat skenario belajar menyenangkan ala GSM. Para guru sekolah jejaring GSM komit untuk tetap menciptakan suasana bahagia bagi anak-anak dan orang tua melalui ekosistem pembelajaran jarak jauh. Skenario belajar yang dibuat para guru diinfokan kepada orang tua dan anak-anak setiap minggu, setiap bulannya. Seperti di sekolah Pak Wahyudi, Pak Wahyudi kemarin memperlihatkan bagaimana beliau menyusun skenario dalam setiap minggunya, kemudian diinformasikan pada anak-anak dan orang tua. Orang tua juga dimintai pendapat secara reguler terkait aktivitas bersama. Para orang tua boleh mengusulkan kegiatan. Begitu beberapa guru yang kami temui yang sudah mulai menerapkan kurikulum ala GSM. Bapak-Ibu yang kami hormati, dengan melihat kenyataan di lapangan sebagaimana yang kami lihat ini bahwa manusia dan ekosistem pendidikannya ternyata juga belum berubah juga atas dasar kegelisahan yang kami rasakan. Kami berpikir bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah hal pertama yang paling penting untuk dilakukan. Kami melihat founder GSM telah melontarkan pemikiran-pemikiran tentang pembelajaran masa new normal, yaitu dengan metode blended learning. Maka kami segera mengambil langkah bersama untuk menyelenggarakan seminar nasional blended learning secara daring bagi para guru yang diadakan pada tanggal 7 Juli kemarin yang diikuti empat ratusan guru dari seluruh Indonesia. Namun kami masih belum merasa puas, Bapak-Ibu. Seminar dengan materi yang bagus ini dan bisa menjadi terobosan model pembelajaran jarak jauh dapat juga, harusnya dapat juga diketahui dan dipahami oleh para pengawas dan kepala sekolah. Maka hari ini, 17 Juli, kami bersama GSM Yogyakarta kembali menyelenggarakan seminar nasional secara virtual khusus para pengawas dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Sebelumnya, para pendidik dari sekolah-sekolah di Tangerang Raya, Bapak-Ibu yang telah menerapkan GSM mengadakan pertemuan dan diskusi yang intensif untuk membuat kurikulum di masa pandemi ini. Mereka menyamakan persepsi tentang silabus kurikulum dengan platform GSM. Saya saksi mata melihat bagaimana perjuangan para guru, para pendidik ini untuk merumuskan silabus kurikulum yang bisa dipakai di masa pandemi ini tanpa kenal lelah. Mereka bekerja siang malam membedah KD, menyiapkan pembelajaran jarak jauh yang menarik dan menyenangkan untuk dapat dialami para siswa yang saat ini kehilangan keseruan dalam berinteraksi di sekolah. Skenario belajar blended learning ala GSM ini juga telah kami sosialisasikan pada tanggal 11 kemarin kepada seluruh masyarakat didik se-Indonesia melalui media sosial YouTube. Respon dari para guru yang mengikuti acara ini sangat positif. Mereka jadi tahu, Bapak-Ibu, bagaimana membuat model pembelajaran yang mudah diaplikasikan. Tidak menjadikan anak-anak sebagai robot yang melulu hanya mengerjakan tugas-tugas. Tidak juga membebani orang tua, namun pembelajarannya memiliki manfaat karena memiliki area perubahan GSM, yaitu penciptaan lingkungan positif, pengembangan karakter, pembelajaran kontekstual, dan konektivitas sekolah. Maka sebagai kelanjutan, nanti tanggal 22 Juli 2020, kami akan menyelenggarakan workshop, Bapak-Ibu, bagi para guru yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan pembelajaran blended learning melalui Google Classroom. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan experience bagi para pendidik untuk lebih memahami tujuan dari pendidikan itu sendiri dengan membangun budaya kritis. Maka kami himbau Bapak Kepala Sekolah, para Ibu pengawas juga, untuk mendorong guru-guru untuk ikut dalam workshop tanggal 22 Juli 2020 mendatang. Bapak-Ibu, para pengawas, dan Kepala Sekolah yang kami hormati, Saya sangat terharu melihat perjuangan para guru yang telah mengupayakan proses belajar-mengajar dapat terlaksana dengan baik di masa kenormalan baru ini. Tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak, dengan rendah hati, izinkan kami memohon agar para guru diberikan keleluasaan dalam membuat materi pembelajaran. Berikanlah kemerdekaan bagi para guru untuk merancang model pembelajarannya, sehingga anak-anak kita akan menemukan sekolah-sekolah yang bukan sebagai tempat belajar dengan sederetan tugas, tapi juga sebagai tempat belajar dengan sederetan tantangan yang menyenangkan dan yang bermakna bagi kehidupan mereka nanti. Bapak-Ibu sekalian, saya meminjam kata-kata Profesor Rizal, founder GSM, bahwa masa pandemik ini harus jadi pemantik perubahan pendidikan di Indonesia. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini, oleh karenanya, Sinar Maslen komit untuk terus mendampingi para guru penggerak dalam meraih kemerdekaannya dengan membuat kurikulum home-based learning yang menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan menerapkannya di sekolah-sekolah. Kami berharap model pembelajaran ini dapat menjadikan anak-anak kita sebagai problem solver, sebagai pemenang di masa depan. Akhir kata, kepada para pimpinan, kepala daerah Kabupaten Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan yang diwakili para kepala dinasnya dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama, kami akan persembahkan panduan pembelajaran berupa silabus kurikulum blended learning yang telah dibuat oleh para pendidik untuk dijadikan acuan alternatif model pembelajaran di masa new normal sampai ditemukannya vaksin COVID-19 nanti. Kepada para pendidik, tim inti perumus dan penyusun silabus kurikulum blended learning tingkat SDMI dan SMP MTS, kami mengucapkan banyak terima kasih, salut dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya yang dilakukan untuk membawa anak-anak kita menjadi pemenang perubahan. Kepada founder dan co-founder GSM, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan keikhlasannya membimbing para pendidik kami dan menghibahkan seluruh pemikiran yang berharga kepada para pemangku kepentingan sehingga model pendidikan yang memerdekakan bukan hanya sekedar kombinasi pengajaran luring dan daring dapat menjadi tatanan baru pendidikan Indonesia ke depan. Demikian sambutan saya. Selamat mengikuti seminar blended learning. Semoga dua hari ini, sekarang dan besok, Bapak, Ibu, Pengawas, dan Kepala Sekolah mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan bersama gerakan sekolah menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Aku sampai taharu banget dengarnya. Terima kasih Bunda Ica untuk sambutan yang luar biasa. Selanjutnya, kita simak sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggerang. Bapak Saifullah, waktu dan tepat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, Mbak Gadis. Terdengar sekali, Bapak. Terdengar, Pak. Terdengar sekali. Silahkan, Pak. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa animatillah. La haula wa la puwata illa billah. Amma ba'adu. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pertama sekali adalah pimpinan PT Sinal Maslen. Teman-teman dari CSR Sinal Maslen. Juga teman-teman Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Tantor Urusan Agama Kabupaten Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan. Dan yang saya banggakan teman-teman kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, juga teman-teman pengawas. Yang tidak pernah putus asa dan jenuh meluangkan waktu sedikit menghibahkan usianya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Pertama sekali, marilah sama-sama kita pajakkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini, di masa pandemik COVID-19, kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Sehingga masih dapat memberikan sesuatu yang insya Allah akan menjadi ladang ibadah kita buat semua. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan GSM yang sudah diluncurkan sejak 2015, kalau tidak salah, oleh Sinal Maslen. Yang dengan dimotori ataupun diprakasai oleh Dr. Rijal, saya pikir sebuah progres kegiatan yang sangat-sangat baik. Kenapa? Kami dari pemerintah secara umum, kalau bicara pendidikan, kita sudah merasa bahwa pemerintah belum siap secara utuh. Kita perbandingkan, usia anak SD di Kabupaten Takra khususnya, lulusan tahun 2020 itu berjumlah 51.000. Sementara, mindset putra-putri kita, tua kita selalu ingin, mungkin 90 persen, ingin ke negeri, sekolah negeri. Padahal sekolah suasana, saya pikir sama saja. Yang penting tinggal bagaimana pola pengajaran. Jadi dengan demikian, yang tidak diterima di SMP negeri, karena memang kapasitasnya terbatas, 45 persen. Kalau seluruh orang tua, siswa, dan tenaga pendidik hanya berorientasi kepada negeri, agak sulit. Karena kembali lagi bahwa belum ada pola pengajaran yang membuat orang berinat dan menarik ke suatu sekolah. Yang tanda petik, sekolah yang termarginalkan. Saya melihat teman-teman dari CSR Sina al-Masnen dengan dimonitor oleh Dr. Rijal dan teman-teman yang lain, membuat, membentuk sebuah sekolah yang dalam tanda petik termarginalkan, yang dahulu-dahulu jangankan orang mau masuk, mau lewat aja udah males. Tetapi dengan kehadiran teman-teman CSR, sekolah itu menjadi sesuatu mutiara yang ada di lumpur. Jadi melihat ada sedikit cahaya yang sangat bagus, sehingga menarik orang untuk melihat ada apa di sana. Ternyata program CSR memang menarik. Program BSM itu menarik karena memang anak-anak diri kita diberikan kemerdekaan belajar. Teman-teman guru diberikan inovasi, kreasi untuk mengungkapkan semua pemikiran, kreativitasnya untuk dalam proses pengajaran. Karena saya sepakat dan setuju dengan pola-pola prinsipal daripada BSM, karakter memang harus lebih utamakan. Kita tidak harus menonjolkan bahwa seseorang itu paham terhadap satu hal, tapi tidak paham terhadap yang lain. Tetapi kita juga harus membebaskan mereka. Kita harus bersadar manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya faktor lingkungan. Sangat berbatas dan sangat berbeda satu lingkungan lain dengan lingkungan lain. Jadi saya sekali lagi sangat-sangat mengapresiasi kepada PT Sinar Masleng, wabil khusus kepada founder KSM, Dr. Rijal beserta Ibu, dan juga teman-teman CSR Sinar Masleng, serta seluruh para tenaga pendidik yang tidak pernah putus-putusnya berusaha mencari solusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Dr. Rijal, yang sudah support dan mau selalu bergabung dengan program Kabupaten Tangerang dalam bidang pendidikan, khususnya di CSR, dan juga teman-teman dari CSR Sinar Masleng yang selalu tidak henti koordinasi, komunikasi, memberikan informasi kepada kami tentang apa yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan diangkat oleh Allah SWT sehingga kita bisa lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dengan pola blended learning menjadikan salah satu solusi di masa pandemi ini. Tanpa ada pandemi pun, blended learning harus kita terapkan. Karena kita harus mempersiapkan diri, kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi ke depan. Jadi kita sebagai tenaga-tenaga pendidik wajib dan harus mempersiapkan alternatif-alternatif pembelajaran agar tidak menjadi kakagetan. Pada saat ada sesuatu kita kaget, kita tidak siap. Sehingga membuat kita semua kacau beliau. Itu saja, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kami tidak bisa ikut hadir secara keseluruhan. Kami harus melaksanakan diri kegiatan lain. Untuk itu, sekali lagi, atas nama pemerintah Kabupaten Tengah Kerman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sambutannya. Selamat menjalankan tugasnya. Berikutnya, siapa lagi Pak Gadis? Dari sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Randes Tariono, MSI. Apakah beliau sudah hadir? Halo, Pak Tariono. Halo? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sambutan dari Kemenak Kabupaten Tangerang, Dr. Randes Haji Deddy Mahfuddin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gadis bisa menjemahkan. Halo, Pak Ikhro. Halo. Ini Pak bisa menjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di acara ini karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu, beliau memberikan amanat kepada saya. Salam buat teman-teman yang ada di GSM, baik itu Pak Narasumber maupun teman-teman, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Merkasa. Yang saya hormati Bapak Kabupaten Tangerang dan Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan juga Pimpinan Sinat Mas Len. Tidak lupa kepada Bapak Dr. Rijal dan Ibu Kurnopi, juga Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, Kepala Sekolah, juga Bapak dan Ibu Pengawas yang ada di Madrasah, Pengawas yang ada di Dinas Pelidikan, dan juga Bapak dan Ibu Guru yang mudah-mudahan pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pertama-tama, mereka kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan demat sehat, walafiat, sholawat berserta salam, mudah-mudahan terlimpah kepada bagian kita, yang ini Nabi Besar Nabi Muhammad, sholabba wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 ini, mengelola lembaga pendidikan, itu sangat banyak, yaitu sekitar 814 lembaga, terdiri dari tiga jenjang, yaitu jenjang RA 254 lembaga, itu siswanya sungguh sangat luar biasa, ada 11.406 siswa, juga di jenjang MI yaitu ada 293 lembaga, terdiri dari 50.494 siswa, juga di Madrasah Alia ada sekitar 196 lembaga, itu di MTS ada 196 lembaga, siswanya 4.323.000 siswa, atau 43.238 siswa, juga lembaga MA atau SMA, ini sekitar 69 lembaga, siswanya terdiri dari 14.209 siswa, dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan ini 7.000 orang guru dan tenaga kependidikan. Oleh sebab itu, saya mewakilikan kantor Kementerian Agama mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pimpinan sinar aslen, berserta teman-teman yang telah mengadakan program GSM juga pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada GSM, sehingga memberikan pencerahan kepada lembaga-lembaga yang ada di Kementerian Agama. Oleh sebab itu, sekali lagi salam dari pimpinan, insyaAllah pimpinan setelah dapatnya selesai akan mengikuti acara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kita lanjut lagi ke berikutnya, Mbak Gadis. Sambutan dari kota Tangerang Selatan. Bapak Abdul Rojak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulihal wa fi kulihal. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal. Asadu an la ilaha illallah wa dahulah syarikalah. Wa asadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa kawalallahu ta'ala fil quranil karim. A'udzubillahiminasaitonirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liya asal lazina la utaroku min kholfihim juryatan di'afa khawfu alaihim. Wa liya takullahu wa liya kulu kawlan sadidah. Wa kawalan nabi sallallahu alaihi wa sallam. Alimu awladakum fa'innahum ya'isuna fi jamanin wa yiru jamanikum. Yang terhormat pimpinan PT. Sinar Maslen BSD. Yang terhormat segenap pimpinan CSR PT. Sinar Maslen Bu Uce, Bu Gadis, dan seluruh jajaran. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggerang, Pak Saifullah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanggerang Selatan. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggerang yang diwakili oleh Kasih Pendidikan Madrasa, Pak Ikro. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu, para pengawas, Kepala Madrasa, dan Kepala Sekolah yang hadir, yang ikut dalam acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita penjahatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi meskipun melalui daring online tapi tidak mengurangi silaturahmi, keakraban, dan persaudaraan kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kepada kita semua telah mendapat syafaatnya di hari siamah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan Yang pertama, atas nama kantor Kementerian Agama Kota Tanggerang Selatan Saya Haji Abdul Rojak Kepala Kantor memberikan apresiasi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PT Sinar Maslen khususnya pimpinan CSR Sinar Maslen, Bu Ice, Bu Gadis, dan seluruh jajaran yang senantiasa selalu memberikan perhatian, kepedulian yang sangat luar biasa bagi sekolah-sekolah baik yang ada di lingkungan Kementerian Agama maupun di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu ini harus kita apresiasi karena bagaimanapun program-program PT Sinar Maslen, baik gerakan sekolah menyenangkan dan bantuan lainnya, ini sangat terasa manfaatnya dan dampaknya bagi perubahan dan kemajuan pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama dan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, Kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan menyampaikan beberapa hal yang pertama, situasi pandemi global COVID-19 ini jangan sampai menjadi hambatan bagi pelayanan dan peningkatan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan seluruh provinsi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pandemi global COVID-19 ini memang menimbulkan kegalauan, kegagapan secara global. Jadi, jangankan negara yang berkembang seperti Indonesia, negara yang mengkelahi sebagai negara super power pun, terjadi kegagapan dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini. Nah, saya mengajak kepada seluruh jajaran, elemen pendidikan untuk tidak gagap, tidak galau, tidak ada rasa takut yang berlebihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti yang kita alami sekarang ini. Yang kedua, pandemi global COVID-19 ini ternyata membawa dampak perubahan bagi seluruh sektor kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, pariwisata, pendidikan termasuk keagamaan. Yang paling terasa memang di sektor pendidikan perlu kerja ekstra dalam mengantisipasi agar tidak terjadi hambatan dalam pelayanan pendidikan. Ternyata dibalik musibah pandemi global COVID-19 ini membawa hikmah yang sangat dalam bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sekarang mulai muncul pembelajaran daring online dan itu sudah mulai dibuatkan, sedang dirancang regulasinya oleh pemerintah tentang pembelajaran daring atau online ini. Ini tidak terbayangkan sebelumnya Indonesia secara global akan memperlakukan pembelajaran daring. Ini luar biasa ya. Hikmah dari COVID-19 ini memaksa pemerintah seluruh elemen pendidikan untuk membuat regulasi pembelajaran daring yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. Ini sedang dirancang regulasinya. Nanti kita menunggu seperti apa dan bagaimana kita tunggu saja. Tapi ini membawa hikmah yang sangat luar biasa. memulai metode pembelajaran yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan atau kita rencanakan. Ternyata COVID-19 membawa hikmah, kemajuan lah. Munculnya pembelajaran daring dengan berbagai macam metode dan cara yang sangat banyak. Nah, yang terakhir, kami dari Kementerian Agama Kota Kangram Selatan sangat berharap kepada seluruh elemen pendidikan, pengawas, kepala madrasa, kepala sekolah, dan seluruh penggiat pendidikan. Saya berharap dengan adanya pandemi COVID-19 ini pun kita terbangun sikap optimisme dalam menatap dan mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Saya masih ingat pesan Prof. Dr. Emulyasa, Guru Besar Uninu, beliau mengatakan bahwa bagi para elemen pendidikan, terutama pengawas, guru, dan kepala madrasa, kepala sekolah, ada tiga hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kreativiti, yang kedua profesionalisme, dan yang ketiga sifat menyenangkan. Terutama para guru, para pendidik, kepala, sekolah, madrasa, pengawas, yang pertama harus memiliki sifat kreativiti, kreativitas. Selalu berupaya untuk memberikan inovasi, memberikan sesuatu yang baru dalam proses belajar-mengajar dan dalam proses kemajuan pendidikan. Jadi tidak boleh guru, kepala sekolah, pengawas bersikap stagnan, diam di tempat, merasa puas dengan apa yang sudah dicapai tanpa ada melakukan kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Jadi tidak boleh elemen pendidikan siapapun bersikap stagnan, statis, diam di tempat, tidak ada keinginan untuk melakukan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, Buput. Baik. Buput. Buput. Halo? Iya Pak. Kedengaran suara? Sangat kedengaran Pak. Cukup? Iya Pak. Ya selanjutnya terakhir, Bu Gadis, saya nitip kepada para elemen pendidikan yang ada di manapun berada, khususnya di Kabupaten Tangerang dan Tangsel untuk terus membangun profesionalisme, profesi yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi penguasaan, tusi, dan tanggung jawab Ibu sebagai guru, pendidik, kepala sekolah, pengawas, itu terus ditingkatkan dan terus senantiasa melakukan peningkatan kapasitas keilmuan sesuai dengan profesi Bapak Ibu. Jangan merasa puas dengan keilmuan yang sudah dimiliki dan didapat, karena keilmuan itu terus mengalami dinamisme dan kemajuan yang sangat luar biasa. Kemudian terakhir, saya titip kepada pendidik, guru kepala sekolah, elemen pendidikan untuk senantiasa selalu mensyukuri terhadap apa yang sudah kita dapat dan kita miliki dengan selalu bersikap menyenangkan dan senantiasa mencintai profesi yang kita miliki. Itu saja mungkin Bu Gadis, Bu Ice, selamat mengikuti seminar Blended Landing, terutama yang terhormat kepada Profesor Rijal dan Bu Novi yang selalu memberikan bimbingan dan pencerahan bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih, sukses selalu untuk seluruh elemen pendidikan dan PT Sinar Maslen. Mohon maaf pada segala kekurangan. Wallahul mu'afiq, ila'akua metori, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sambutannya, Bapak Kepala Kantor Agama, Kemenang Kangsel. Luar biasa. Yang telah memberikan sambutan dan arahan. Luar biasa sekali. Terima kasih. Berikan motivasi buat kita semuanya. Terima kasih. Kita telah simak semua. Tadi pagi sudah kita dengarkan berdasarkan dari curhatan guru-guru. Kemudian kita sudah mendengar juga sambutan dari dan rangkaian kegiatan yang sudah kami usahakan untuk memfasilitasi sekolah-sekolah GSM agar kita sama-sama bergerak bersama nih, Pak Wahyudi. Kemudian terima kasih juga dukungan dari perangkat daerah semua Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kemenang tentunya semua perangkat-perangkat pengawas dan Kepala Sekolah di sini mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kita semakin semangat untuk bergerak ya, Pak. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Yang penting begini, Pak Wahyudi. Ini yang penting nih. Yang penting bahwasannya seluruh perangkat pendidikan baik guru, sekolah, pengawas, dan pemerintah daerah itu semua satu visi sepertinya ini. Satu visi, satu misi untuk mencerdaskan anak bangsa dan ini harus kita tangkap bersama. Halo? Saya ingin menyampaikan beberapa hal atas apa yang kami lakukan dalam kegiatan GSM. Beberapa hari yang lalu, saya bersama seluruh tim, guru, dan kepala sekolah penggiatan-kegiatan GSM. Halo, cek, cek. Halo? Tes, Pak Gadis? Iya. Kayaknya kendala. Oke, oke. Tanya otomatis masih. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Baik, Pak Gadis. Lanjut acara berikutnya apa, Pak Gadis? Lanjut. Kita langsung saja. Ya, materi pada hari ini akan disampaikan oleh founder GSM, Bapak, Pak Gadis. Baik. Sudah hadir, Prof Rizal-nya? Sudah, Pak. Hadir, Pak Gadis. Baik, assalamualaikum. Prof, sehat. Sudah hadir, Pak Gadis. Sudah hadir, Pak Gadis. Sudah, maaf. Sudah, maaf, Pak Rizal. Baik, Pak Rizal. Syukur, deh. Suaranya masih ada putus-putus ya, Pak Gadis, ya? Sudah, sudah. Alhamdulillah, sepertinya sudah stabil. Suara saya terdengar nggak? Kedengaran, Prof. Agak senak-senak kayaknya, nih. Oh, gitu. Oh, dari semua kayaknya. Padahal saya sudah, saya sudah anu teh loh ini. Baik, baik. Mangga, Prof. Guru-guru kita semuanya sudah menunggu nasihat dari Prof Rizal terkait dengan Pak Gadis. Saya akan selalu menangkan. Pak Gadis. Saya akan selalu menangkan. Saya sebenarnya nyati. Kenal, Pak Rizal. Kenal, Pak Rizal. Powerpoint, tetapi yang aku nyatin siapa ya? Powerpoint dari Mbak Angin. Apaan? Apaan? Powerpoint-nya bisa disiapin. Bawa ke sana. Bawa panjolnya berdua. Bawa panjolnya berdua. Asik ke dengannya. Halo. Halo. Ya, oke. Ya. Powerpoint-nya sudah dipersiapkan ya? Sudah. Ya, saya kasihkan ke Umin. Sudah, Pak. Tapi ini saya belum jadi co-host. Iya. Bentar. Oke. Dipanggil dulu untuk co-host. Oh, jadi nggak bisa sharing ya? Pernah nggak co-host. Ya. Baik, kalau gitu nggak apa-apa. Sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu Kepala Sekolah, Pengawat seluruh Tangerang Raya. Saya dengar, luar biasa ini bisa kumpul kita bersilat rohni dan nanti berdiskusi. Juga saya apresiasi kepada Mbak Ije, selaku Kepala CSR Sinar Maslen, yang bisa memfasilitasi acara ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Pak Saiful. Juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, juga kepada Kepala Kemenak Kabupaten Tangerang, tadi Pak Abdul Rozak ya? Dan juga Pak Selatan. Dan seluruh peserta. Pertama, saya apresiasi itu. Karena ini kan kita ada di masa pandemi, ada banyak kesibukan, tetapi masih punya waktu untuk bertemu dan berdiskusi. Yang kedua, saya khusus apresiasi kepada Bapak Ibu, guru yang saat ini selalu belajar dan membuat home base kurikulum. Saya apresiasi yang luar biasa. Mungkin balasannya tidak sekarang ya, tetapi balasannya mungkin akan bisa disematkan kepada anak cucu kita kelapa. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak langsung dapat, tetapi kepada anak cucu dan generasi kita ke depan. Saya itu jadi ingat, hadis Nabi itu bilang begini, Nabi itu pernah bilang, di setiap umat kenabian itu selalu saja ada yang membela kebenaran dan kebaikan. Dan tidak akan mungkin terkalahkan oleh yang menentang. Tapi ada syaratnya katanya, syaratnya itu konsisten dan setelah mendapatkan petunjuk. Nah mudah-mudahan gerakan sekolah menyenangkan ini yang kita bangun bersama adalah salah satu dari petunjuk itu. Nah sehingga ketika Bapak Ibu membuat home base kurikulum, itu adalah bagian dari upaya di dalam membana kebaikan dan kebenaran dan susah untuk ditentang. Ini mudah-mudahan jadi jariah bersama ya Bapak Ibu Guru. Baik itu yang ada di Sleman, Tangerang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Baik, saya akan memulai untuk masuk ke materi, karena tadi sudah banyak sambutan. Saya mau ngomong begini ke Bapak Ibu Pengawas. Saya ini bingung nih, kalau saya melihat kamera atau saya melihat ke sini, nanti mohon maaf kalau mata saya kadang melihat kamera, kadang melihat ke kanan diri ya, karena saya bingung saya harus melihat kemana. Ini adalah salah satu keterbatasan teknologi dan saya sendiri. Bapak Ibu, kita itu hidup di era ketidakpastian kan. Kenapa kok tidak pasti? Biasanya saya itu kalau nggak masuk kampus di UGM, itu saya harus minta izin. Tapi sekarang saya itu kalau masuk kampus itu harus minta izin, jadi kebalik. Dulu kita menyiapkan RPP, nah kalau di kampus itu RPKPS untuk menyiapkan 14 pertemuan dalam satu semester. Eh tiba-tiba karena ada pandemi COVID, kita dipaksa, diminta untuk hanya 7 hingga maksimal 10 pertemuan. Yang 4 pertemuan nggak ada, jadi rencana-rencana itu kan kemudian berubah sama sekali. Dan saya yakin guru-guru juga demikian. Saya menemui anak teman-teman saya yang sudah menyiapkan di lesson selama 2 tahun lamanya, untuk menyiapkan UN katanya, agar bisa sekolah di sekolah favorit, eh tiba-tiba UN-nya dihapus. Jadi biaya 2 tahun bimbingan belajar itu tampak hilang sia-sia katanya, karena digantikan oleh rapor. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa dunia ini saat ini adalah penuh ketidakpastian dan kita sudah hidup di sana, Bapak Ibu. Penelitian di Harvard itu menemukan bahwa 85 persen orang tua ketika ditanya, mengapa menyempelahkan anaknya, itu rata-rata mereka bilang ingin menyiapkan masa depan. Padahal masa depan itu sekarang sudah tak menentu. Dan bahkan prediksi dari para fiturolog dan para akademisi bilang, bahwa dunia ke depan itu akan digantikan oleh dunia otomasi dan kecerdasan buatan. Jadi kalau dunia ini dilingkupi oleh otomasi, atau kita sebut internet of things, di mana-mana akan terhubung ke internet, maka jangan-jangan pengetahuan itu sudah tidak dibutuhkan oleh anak kita. Kenapa? Karena pengetahuan itu sudah disediakan oleh artificial intelligence itu sendiri. Jangan kaget nanti kalau besok mungkin 20 tahun ke depan, cucu kita begitu lahir oe-oe itu, itu sudah ditanami chips. Chips itu nanti yang akan menyampaikan informasi ke dokter, bagaimana denyut nadi jantungnya, bagaimana suhu tubuhnya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana kadar gula di darahnya. Yang itu semua kemudian bisa memprediksi kira-kira bayi, anak kita, cucu kita itu akan hidup selama 100 tahun atau 50 tahun dan sebagainya. Yang itu semua keputusannya ditentukan oleh kecerdasan buatan. Pertanyaan saya, untuk apa ada pendidikan? Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita menghapal? Untuk apa kita diujiankan? Ketika semua itu nanti akan digantikan oleh dunia artificial intelligence dan robot otomasi itu. Nah, ini adalah sebuah pemantik sebelum saya akan masuk lebih jauh, bahwa masa depan ini tidak pasti, masa depan itu sangat modern, dan sangat terkoneksi dengan internet, sehingga kita perlu untuk merancang ulang dunia pendidikan seperti apa yang akan kita tawarkan kepada anak didik kita, kepada cucu-cucu kita. Apalagi pandemi ini kan, kalaupun Bapak Ibu nanti di zona hijau, bisa saja sekolahnya hanya 50% kapasitasnya, karena harus berjalan. Nah, ada sebuah metode atau ekosistem baru yang ditawarkan, yang disebut dengan FLIP atau Blended Learning for Future Education. Apa itu FLIP, apa itu Blended Learning? Tolong Mbak Umin, bisa dilanjutkan. PowerPoint-nya. Nah, sebelum ke situ saya ingin melihatkan ini. Itu ada tiga, yang gambar anak saya, gak apa-apa, sama istri saya. Nah, saya ingin melihatkan itu ada satu cowok dan empat cewek itu. Yang satu, tiga cewek itu adalah anak saya, yang satu sebelahnya adalah istri saya. Saya ingin ngomong anak saya. Yang paling gede itu sekarang sudah kuliah, saya bersyukur diterima di UGM, yang nomor dua itu sekarang masuk SMA kelas satu, dan yang nomor tiga masuk SMP. Saya ingin mengatakan demikian. Tiga anak ini lahir dari rahim yang sama, dari bapak yang sama ya. Bapaknya satu ini, bukan banyak. Ibunya juga satu, tidak banyak. Tetapi punya potensi minat bakat yang berbeda. Yang nomor satu itu agak lengkap, jadi dia akademiknya juga dikejar, meskipun gak tinggi-tinggi amat, tetapi potensi bakat menyanyi. Kemudian public speaking-nya juga dikejar, dan dia gara-gara itu dia keterima di UGM. Jadi dia keterima di UGM bukan gara-gara akademiknya ansih, tetapi lebih pada potensi talentnya. Yang nomor dua itu punya bakat untuk interior grafis, sama dia itu kritis, sehingga sering menulis. Saya gak tahu nanti bakat ini berguna apa tidak. Nah yang nomor tiga ini agak unik. Biasanya saya sama Novi, ibunya itu, tidak pernah mendorong anak kita untuk belajar giat. Malah kalau di rumah itu jangan terlalu banyak belajar. Nah ini yang nomor tiga ini malah sering belajar, karena dia ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia bisa sekolah di sekolah favorit. Padahal kita itu selalu melarang anak kita untuk sekolah di favorit. Nah dia itu malah ingin minta kemarin di PT BBSMP. Dan ternyata nilainya bisa diterima di semua sekolah, artinya dia punya konsistensi untuk itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa ketika kita memberi ruang selebar-lebarnya bagi pengembangan potensi, minat, bakat anak-anak dilih kita. Biarkan mereka itu menemukan sendiri jalan hidupnya, jalan karirnya. Yang harus kita lakukan adalah seperti Ki Hajar Dewan Toro. Kita harus menuntun anak kita jika diperlukan ketika kita di depan. Kita harus memfasilitasi, menjembatani ketika kita di tengah, Ingmat Jio Mangunkarsol. Dan ketika di belakang, Tutwuri Handayani. Kita membimbing dan mendorong atau memotivasi. Itu adalah tugas kita. Poin saya di sini adalah, Mau blended learning, Mau flip learning, Mau traditional learning. Prinsip untuk menjadi Orang tua yang asuh, Yang menuntun, Yang menjembatani dan mendorong, Memberi motivasi itu, Harus menjadi yang paling utama. Itu poin saya itu. Oke, dilanjutkan Mbak Unin. Slide berikutnya. Nah, apa itu bedanya traditional learning dan flip learning? Dilihat yang paling atas Bapak Ibu. Saya sengaja pakai gambar, Tidak banyak tulisan, Supaya kita terpantik untuk berdiskusi. Saya tidak akan orasi, Saya tidak akan memotivasi, Karena ini para pengawas dan kepala sekolah, Saya yakin sudah punya leadership yang kuat. Tinggal kita mendiskusikan saja. Traditional learning itu, Kalau di sekolah atau di kelas, Biasanya kita mengajar. Mengajar itu identik dengan mentransfer pengetahuan. Lalu di rumah, Kita memberikan tugas-tugas PR. Tugasnya bisa macam-macam. Bisa lembar LKS, Selama ini ya bisa. Juga tugas proyek, Proyek-proyek komunitas juga ada, Meskipun sedikit. Nah, ketika kita hidup di dunia yang tidak pasti, Yang bolak-balik tadi, Yang biasanya saya minta izin kalau tidak masuk, Sekarang ke UGM masuk, Malah minta izin. Itu kan berbalik-balik. Kita, dunia pendidikan kita, Harus dikenalkan dengan ekosistem Yang disebut dengan flip learning, Pendidikan yang berbalik, Belajar berbalik. Jadi di rumah, Itu adalah belajar pengetahuan, Sedangkan di sekolah atau di kelas, Itu mendiskusikan pengetahuan. Nah, kalau di bawah itu, Di flip learning yang classroom itu, Sebelum kita masuk kelas, Maka kita itu bisa memprovokasi Atau memberikan materi-materi dalam bentuk video Atau yang lain, Agar bisa dipelajari lebih dulu oleh siswa kita. Jadi sebelum masuk kelas, Mereka menyiapkan, Apa kira-kira yang ingin didiskusikan Dan dia tidak ketahui. Nah, sehingga ketika ada di kelas, Ya mereka mendiskusikan. Gurunya memfasilitasi, Tidak lagi ceramah Atau mentransfer pengetahuan. Gurunya memberikan feedback. Gurunya mendorong, Mempotifasi, Membantu, Men-support. Itu fungsinya seperti itu. Kalau tidak ada referensi Yang tidak diketahui oleh anak didik kita, Ya gurunya harus bantu mencarikan. Kalau gurunya tidak bisa bantu mencarikan, Ya dicari bersama-sama. Nah, ketika setelah belajar di kelas, Itu ada yang namanya, Kemudian murid-murid itu didorong Untuk mengekstensifikasi belajar mereka. Jadi mendorong mereka untuk bereksplorasi lebih. Setelah berdiskusi, Ketemu banyak hal baru, Lalu diberi ruang untuk bereksplorasi lebih. Itu namanya flip learn. Di perguruan tinggi, Saya yakin Bapak Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah, Kan juga lulusan perguruan tinggi ya. Kan itu sudah biasa bagi kita, Meskipun belum modern pakai teknologi. Apa yang seperti bimbingan dan sebagainya itu. Kalau ketemu sama saya, Mahasiswa S1, S2, S3 saya kan, Paling ketemu setengah jam, Diskusi tentang tesisnya. Udah itu dia ngerjain sendiri. Nah tesis itu kan tidak mungkin dikerjakan hanya seminggu. Ya kan? Skripsinya Bapak Ibu kan harus dikerjakan Minimal 3 bulan atau 6 bulan pasti. Nah, ke depan flip learning ini Bisa dan hanya bisa Jika metodologi belajarnya itu Bukan mengerjakan lembar LKS, Tetapi berbentuk project atau problem based learning. Seperti skripsi sama tesis itu. Sehingga di kelas itu ketemu bentuknya bimbingan. Nah, ini harus diterapkan Di dalam tradisi lingkungan belajar kita Agar apa? Agar anak kita bisa Belajar berdasarkan Kodrat dan kenyataan hidup. Itu kata Ki Hajar Dewantoro. Bahwa pendidikan Yang paling utama Itu bukan menyiapkan tenaga kerja Di dunia industri Atau buruh, mencetak buruh. Tetapi justru adalah Menyiapkan Kekuatan Lahir dan Batin Anak didik kita. Sehingga mereka punya Kemerdekaan Untuk menentukan Dan merancang Masa depannya sendiri. Kalau mereka bisa Merancang masa depannya sendiri Maka pendidikannya Harus berorientasi Pada kodrat dan Kenyataan hidup. Kodratnya apa? Kekuatan lahir dan batin Lahir itu apa? Ya jasmani Fisik Dan juga Kemampuan Interpersonal Kemampuan komunikasi Dan sosial Kepada teman-temannya Itu secara lahir Itu begitu. Bayangkan Kalau secara lahir Anak kita Tidak bisa berkomunikasi Maka Meskipun dia pintar Dia tidak mampu Untuk Menyampaikan Gagasannya kepada orang lain Sehingga orang lain Tidak tahu bahwa dia pintar. Batin itu apa? Batin itu adalah Wata Batin itu adalah Karakter Batin itu adalah Olah rasa Perasaan Maka pendidikan itu Tidak melulu Hanya intelektual Batin Apa? Batin itu juga Intelektual Jadi ada Intelektual Ada spiritual Ada olah rasa Ada karakter Dan perasaan Jadi lengkap Di situ Kata Ki Hajar Dewantoro Dan kenyataan itu apa? Kenyataan itu adalah Pendidikan Itu tidak sekedar Menyelesaikan Kurikulum Mata pelajaran Atau lembar LKS Tetapi menyelesaikan Persoalan nyata Karena Kalau anak kita Terbiasa Menyelesaikan Persoalan nyata Maka Abstraksi Thinking mereka Akan kuat Kalau abstraksi Thinkingnya kuat Jangan khawatir Mau Di tes Tisa Mau di UN Mau di ujian Kapan saja Anak kita Pasti akan Nilainya tinggi Tapi karena Kita tidak Menciptakan Pendidikan yang Membangun Kekuatan lahir Dan batin ini Akibatnya Nilai pisah kita Selama 20 tahun Rankingnya Selalu di bawah Meskipun Di drilling Proses belajarnya Drilling itu Malah tidak Mengakibatkan Abstraksi Thinkingnya Menguat Jadi Kedepan Era kedepan Itu Dunia pendidikannya Harus Flip learning Caranya Teknologinya Metodologinya Dengan blended learning Apa itu Mengkombinasikan Tatap muka Online Dan praktek Problem solving Itu yang disebut Dengan blended learning Tapi payungnya Itu adalah Flip learning Oke Selanjutnya Mbak Umin Tolong Selanjutnya Bapak Ibu Sebentar saja Nanti Itu gambar di bawah Researcher connect A human brain To wifi Jadi otak kita itu Akan terkonek ke wifi Web 5.0 Itu nanti Adalah bahwa Dunia ini akan Diisi oleh robot manusia Pertanyaannya Apa yang membuat Manusia ini nanti Tidak tergantikan Oleh robot Kata para orang tua Itu bilang Robot belum bisa Berpikir Tentang perasaan Jadi yang bisa digantikan Tidak bisa digantikan Oleh robot Kepada guru-guru Adalah ketika Gurunya mengajarkan Perasaan Mengajarkan nilai-nilai Itu yang tidak bisa digantikan Yang kedua Singkat saja Itu digambar itu Ada printing 3D Printing hati Besok Tidak perlu mencangkok hati Besok hati manusia itu Diprinting Dengan tinta Sel tubuh manusia Kedepan itu Yang sebelah kiri Namanya Grafin Tidak perlu Nunggu kiamat Bapak Ibu Ini kan Mungkin ada pengawas Dari madrasah juga ya Sekarang sudah Ditemukan materi Yang namanya Grafin Kekuatannya itu 200 kali Lebih kuat Daripada baja Tetapi tipisnya Berjuta-juta kali Dari tipisnya Kertas Jadi jembatan Sirotol Mustakim Terpecahkan Kalau Sirotol Mustakim Itu bagai rambut Dibelah tujuh Ini bagai Rambut atau kertas Dibelah jutaan kali Tapi kekuatannya 200 kali baja Ini nanti Manusia bisa jadi Ironman semua Hanya pakai baju Yang gak kelihatan Tapi ditembak Gak mempan Nah bayangkan Kalau ini terjadi Akan banyak Ada teroris-teroris Tunggal Gak perlu Ikut kelompok pengajian Bisa jadi teroris Gara-gara pakai baju Seperti ini Nah berarti apa Dunia ke depan Yang paling utama Dibangun adalah Karakter dan mental Watak Jati dirinya itu Untuk menjadi orang yang Hoi runnas Ampa uhum linnas Itu utama Oke Saya gak mau Lama-lama disini Lanjut saja Nah Saya ingin langsung masuk Sekarang Kenapa Pertanyaan ini Harus jujur ya Harus jujur Dijawab Dalam diri kita sendiri Kenapa kok kita Orang tua Apalagi anak-anak kita Itu addicted Addicted apa mbak gadis Ketagihan ya Ketagihan ke Instagram Facebook Youtube Google Whatsapp Ini mbak gadis ini Jam 12 malam aja Masih Instagraman dia Iya pak Soalnya banyak mahasiswa Yang aktif Oh jadi Lebih cepat bales Instagramnya untuk Proses belajar ya Iya Daripada Mereka lebih ketagihan ke itu Daripada e-learning Atau ruang guru Misalnya Ruang guru Ruang guru saja yang dianggap Aplikasi e-learning yang Paling besar di Indonesia Yang sampai di-endorse Jokowi Sampai pendirinya jadi Staff ahli muda Jokowi ini ya Itu menurut saya Tidak lebih membuat Anak kita ketagihan Daripada Instagram Facebook Youtube Google Whatsapp Saya jamin itu Apalagi jika yang e-learning Itu kita Yang jadul Yang gak pakai video Yang hanya mengirim tugas buku Yang hanya Ngajar berdasarkan RPT Mungkin bagi guru-guru yang Belum kreatif itu Kecuali guru-guru GSM nih Atau pengawas GSM Sudah beda mungkin Sama kepala sekolahnya Ah tambah membuat Anak kita Gak ketagihan Tambah membuat Anak kita cuek Ini yang saya sampaikan Ke bapak ibu Pengawas dan kepala sekolah Saya yakin bapak ibu Ya tahu Udah punya anak dan cucu Ketika gurunya itu Ngasih tugas Anak kita itu Gak ngerjain loh bapak ibu Anak kita itu Berkolaborasi Tapi nanya Eh jawabannya Atau ada di lembar LKS Itu gampang Itu jawabannya Jadi mereka itu Ngerjainnya kadang Asal-asalan saja Itu terjadi Dan bahkan anak saya Nah kamu kenapa Kok gak ngerjain Ah gampang ya Nanti ngerjain Uang itu ada di lembar LKS Semua Jadi kalau ditanya Seperti itu Gak ada proses belajar Yang terjadi disana Apalagi mau flip learning Atau blended learning Tetapi kalau dari sisi Pengawas dan administrasi dokumen Kan itu sudah cukup Ada tugas Dari sisi RPP Atau dari sisi apa Ada nilai Nanti yang bisa dikumpul Ya sudah cukup itu Negara butuhnya hanya itu Padahal yang terjadi Anak kita tidak ada Proses belajar sama sekali Kemarin Kita itu diundang oleh Direkturat SMA Di kementerian Mereka malah minta Minta kerjasama dengan GSM Setelah mendengarkan saya Sama Novi ngomong Saya bilang Kita bisa kerjasama Tapi syaratnya Regulasinya harus berubah Regulasi asesmennya Regulasi pengelolaan Sekolahnya Bahkan semua Regulasi yang nanti itu Akan di Akan di jalan Konen oleh Bapak Ibu Pengawas Kalau gak mau Ya sudah Kita Gerak akar rumput saja Gak perlu Kerjasama sama kementerian Gak apa-apa Begitu-begitu Karena perubahan itu Tidak harus dari atas Justru perubahan itu Selalu dari bawah Nabi Muhammad Yesus itu Bukan pejabat Mereka adalah orang biasa Yang punya visi baru Dapat wahyu lah istilahnya Pak Wahyu di ini Kemudian mengajak Kelompok-kelompok pinggiran Untuk melakukan perubahan Dan perubahan itu Berjalan terus Semakin besar Bertahun-tahun Puluhan tahun Dan sekarang sudah Mendunia bahkan Nah Artinya apa? Kalau kita ingin Menggerakkan perubahan Tidak perlu menunggu Dari atas Perubahan itu Justru muncul Dari diri sendiri Ketika diri kita merdeka Merdeka dari apa saja Itu makna Tauhid itu adalah merdeka Yang kita takuti Hanya Allah Bukan karir dan jabatan Itu adalah sesuatu yang Sifatnya hakikat Dan makrifat ini Bukan hanya syariatis Kalau saya bilang Mohon maaf Kalau saya kadang Nyinggun agama ya Nah Berikutnya Mbak Unin Berikutnya Nah Saya ingin menyampaikan Pernah enggak terjadi Bahwa ketika bangun tidur Bapak Ibu Cek Whatsapp dulu Eh Muridku Ngirim apa ya Eh Guruku ngirim apa ya Atau mungkin Eh Anakku lagi apa ya Atau pingin kepo Eh teman-temanku Lagi ngapain ya Gambar Banyak enggak ini Pada saat bangun tidur Bukannya langsung wudu Tapi begini Jujur saya begini Bapak Ibu Enggak langsung wudu Saya ngecek dulu Whatsapp Ada enggak dari Bak Gadis Oh enggak ada Ya sudah Dan gitu Ada enggak dari Pak Wahyudi Oh enggak ada Berarti saya enggak dikejar-kejar Hari ini Ya begitu Bersambung kita Whatsapp Nanti saya Whatsapp ya Pak Kita lupa Untuk misalnya Bicara Assalamualaikum Kepada sebelahan kita Ketika tidur Ketika suami istri Kita lupa Kita ngecek Itu banyak terjadi Mungkin kalau disampaikan ya Pada malu Poin saya adalah Instagram Whatsapp Dan dunia sosial media Itu membuat dunia kita Ketagihan Nah saya pingin DSM pingin Anak-anak kita Dan kita ketagihan Terhadap dunia belajar Karena itu Dunia belajar Jangan dibatasi Di buku-buku Dan lembar Kerja siswa Dunia belajar Itu ada di mana-mana Dunia belajar Itu ada di rumah Dunia belajar Itu ada di komunitas Ada di lingkungan Dan juga ada di Persoalan-persoalan dunia Makanya ada Ada acara Dunia dalam berita Oke berikutnya Ada teorinya apa sih Sebenarnya Kok mereka itu ketagihan Silahkan lanjutkan Nah Saya ingin menyampaikan Anak kita itu Sekarang hidup di era milenial Tidak seperti kita Saya dan Bapak Ibu itu kolonial Saya semi kolonial Kalau Bapak Ibu pengawas Dan kepala sekolah Agak kolonial Anak kita itu milenial Apa sih bedanya Anak milenial itu Biasa dapat informasi Dari internet Bapak Ibu Dari Youtube Baunin Ya Sekarang saya ingin ngomong Kenapa kok Sosial media Itu mampu mengubah perilaku kita Coba Ini Ini gambar aja Semua itu Itu kan deketan ya Tapi apa Mereka sibuk Berinteraksi dengan yang jauhan Mereka tidak berinteraksi Dengan yang dekat Nah Sosial media Poin saya adalah Ketika teknologi Mampu mentautkan Batin-batin Perasaan Kebutuhan Dari orang-orang Yang ada di dalamnya Maka teknologi Akan membuat mereka Kecanduan memakainya Ini namanya Web 2.0 Berinteraksi Sosial Jadi web dipakai Untuk sosial media Kalau dulu Web 1.0 Pak Yudi Ada web blog Hanya bisa diakses Informasinya Informasi sekolah Misalnya SMP Negeri Ini Ini Misalnya begitu Itu kan informasi Web blog Itu web 1.0 Sekarang itu web 2.0 Bahwa internet Dipakai Untuk berjejaring Sosial Ingat Saya selalu Ngomong Kodrat manusia Salah satunya Adalah berjejaring Makhluk sosial Bayi Lahir Ceprot Gak bisa hidup Sendiri Makanya Butuh Orang tuanya Susunya Butuh Dari Nenen Ibunya Misalnya gitu Ya kan Dia gak bisa Jalan sendiri Gak seperti Binatang-binatang Yang lain Jadi pada Genetiknya Manusia itu Butuh orang lain Nah Maka ketika Proses belajarnya Mendorong Antara satu Siswa Dengan siswa Yang lain Itu bisa saling Membutuhkan Itu adalah Proses belajar Yang berdasarkan Kodrat Oke berikutnya Berikutnya Habit Jadi perilaku Yang dilakukan Secara terus-menerus Dan tanpa kita sadari Itu habit Kita ingin Menciptakan Habit Anak kita belajar Itu jadi habit Jadi membaca Buku itu habit Menulis refleksinya Itu habit Mencari informasi Pengetahuan Dimana saja Itu jadi habit Gerakan sekolah Menyenangkan Tujuan utamanya Adalah Menciptakan Habit Jadi Semua tempat Di dunia Internet of things Itu adalah Media belajar Anak kita Habit Maka Metodologinya Harus seperti itu Oke berikutnya Nah Apa teorinya Saya percepat saja Di dalam Sosial media Itu ada Empat teori Yang harus Dilakukan oleh Bapak Ibu Teori yang pertama Adalah trigger Apa sih trigger Teori yang kedua Aksi Ketiga Nggak ngasih reward Apresiasi Yang keempat Apresiasi itu Akan mendorong Orang untuk ketagihan Melakukan lagi Melakukan lagi Melakukan lagi Itu yang namanya Investment Apa trigger itu Saya cepat saja Apa sih trigger Ayo Unin Trigger Itu salah satunya adalah Ketika kita Membantu Orang lain Menemukan Makna Hidupnya Kalau guru-guru Kepala sekolah Dan pengawasnya Mampu menciptakan Ekosistem Dan metodologi Belajar Lingkungan Belajar Yang mendorong Anak didik kita Mampu menemukan Makna hidupnya Makna hidupnya Berarti kebutuhannya Makna hidupnya Berarti orientasi Hidupnya Maka mereka Akan Berpartisipasi Aktif Tanpa harus Diminta Itu prinsip Dasarnya Itu begitu Trigger itu Begitu Gimana Pak caranya Ya nanti cari sendiri Atau nanti Belajar bareng-bareng Sama teman-teman Guru-guru GSM Pak Wahyudi Mbak Gadis Dan kawan-kawan Saya tidak Saya tidak sedang Menyampaikan Praktisnya disini Saya sedang Menyampaikan Filosofinya Ontologinya Aksiologinya Itu nanti Tidak disini Ada waktunya Oke berikutnya Nah Trigger itu ada Dari luar Ada juga dari internal Apa trigger dari luar Kalau di dunia Sosial media Itu bisa banyak Bisa dari Nada dering Jadi kalau Dapet telepon Tiba-tiba Ring gitu Ada apa ya Itu external trigger Kalau di dunia Pendidikan kita Anak kita Itu Mau Belajar Kalau dikasih Permen Misalnya anak kecil Kalau udah SMA Mau belajar Kalau nanti Dibeliin motor Atau dibeliin HP iPhone Nah itu begitu Misalnya Anak saya itu Ya boleh gak ya Kalau aku nanti Keterima di SMP Negeri Yang bagus Aku dibeliin HP Ya gak apa-apa Itu bagian dari motivasi Gak apa-apa Itu Gak apa-apa Tapi kalau gak bisa Asal anak kita Tahu dan sadar diri Untuk itu Karena memang harus ada Reward yang cepat Bagi anak kita Untuk mendapatkan itu Kalau di agama Ada pahala Coba kalau kita Gak ngomong Gak ada pahala Ayo coba Sholat Kalau sholatnya Jamaah 27 lokaat Kalau sholat di rumah 1 lokaat 1 pahalanya 1 Kalau jamaah Itu 27 Orang akhirnya Berjamaah Artinya ada proses Reward yang cepat Yang diberikan oleh agama Oleh Tuhan Kepada makhluknya Memang harus itu Orang beragama Kan ada dua Ada yang Khos Bahwa dia Itu beragama Tidak butuh Pahala Karena keagamaan dia Karena kecintaannya Pada Rasul Kepada Allah Maka dia udah gak butuh Seperti itu Tapi yang banyak Adalah orang beragama Orang biasa-biasa Dia butuh reward Dia butuh pahala Dia butuh surga Dan kalau dia Melakukan yang jelek Dia butuh punishment Rata Tapi Beragama seperti itu Tidak cukup Dan tidak boleh Hanya seperti itu Tapi itu Perlu bagi banyak Orang-orang biasa Maka proses belajar Juga seperti itu Nanti Bu Novi akan bilang Kemarin Sebenarnya dia sudah ngajit Tentang growth mindset Jadi Kadang-kadang Reward-nya Bukan mengkompetisikan Anak kita Dengan anak yang lain Reward-nya itu Jangan begini Kalau kamu bisa Mengalahkan Temenmu Dengan nilai 10 Temenmu 9 Kamu tak kasih Ini Nah itu nanti Orientasinya Ngalain orang lain Tapi kalau orientasinya Begini Nah Kamu nilainya berapa sekarang 5 ya Oke Kalau bulan depan Nilainmu 7 Berarti ada Percepatan 2 poin Itu luar biasa Bagi anak Bagi anak yang nilainya 5 Jadi 7 Sama seperti anak Yang gak mau berenang Tiba-tiba minggu itu Mau berenang Itu dikasih reward Jadi yang dikasih reward Itu perkembangan mental Dan effortnya Itu loh yang dikasih reward Bukan hasil akhirnya Yang di reward Karena kalau hasil akhirnya Yang di reward Nanti yang juara 1, 2, 3 Di sekolah itu Pak Bapak Ibu kepala sekolah Hanya itu Itu aja Udah Saya pastikan Saya termasuk orang Yang selalu juara 1, 2, 3 Udah itu Saya selalu juara 1 dulu Yang dapet itu Saya terus Bosan saya Dapet gitu terus Saya tuh kadang mikir Temen saya yang lain itu Gimana Gak pernah Dikasih reward Sama Bapak Ibu Gurunya Boro Kok Bapak Ibu Gurunya Menuntut anak itu Agar pinter Kok gak pernah Dikasih reward Padahal Temen saya tuh dulu Sekolah di sekolah jelek Pak Wahyudi Sekolah negeri Di suburban Selalu saya sampaikan Yang teman-teman saya Itu orang tuanya Para gali-gali Jadi kata-kata Anjing Mohon maaf ya Bajingan asu Itu biasa itu Di kelas saya Dulu saya tuh Mengalami hidup Dengan anak-anak Seperti itu Jadi saya tahu Perasaan batin Anak-anak sekolah Pinggiran itu Seperti apa Karena waktu SD Saya hidup disitu Saya sebenarnya Berteria Ini gak adil Kalau yang dapet Hadiah itu Cuma saya Saya sebenarnya Mau berteria itu Tapi karena saya Anak SD Saya gak bisa Berteria apa-apa Akhirnya apa Hadiah itu Saya kasihkan Ke teman-teman saya Nih Saya kasihkan Kenapa Agar kita merasa Adil Sama orang lain Dunia pendidikan Ini harus adil Negara ini Didirikan Tugasnya dua Yang paling utama Memajukan Kesejahteraan Penduduknya Kesejahteraan Kesejahteraan itu Bukan hanya Mengkayakan Tetapi Membagi Kekayaan itu Secara merata Kepada rakyat-rakyatnya Dan yang kedua Mencerdaskan Bangsanya Berarti Membangun Jalan pikiran Yang dibangun Tidak hanya Jalan-jalan tol Dan jalan-jalan Data Internet Jalan pikiran Jalan tol Dan jalan data Itu harus Dimanfaatkan Untuk membangun Jalan pikiran Agar tidak ada Orang miskin Yang semakin miskin Di dunia ini Ini wajib Orientasi pendidikan Kita seperti itu Makanya Saya itu Selalu keras Kalau Pemerintah ini Hanya memberikan Insentif Kepada sekolah-sekolah Favorit Saya selalu keras Bayangkan Anak miskin itu Dia enggak sempat Belajar Dia enggak sempat Dapat bimbingan Les Di rumahnya Dia harus membantu Orang tuanya Dia enggak sempat Dapat gizi yang baik Kok boro-boro Kita tuntut Untuk dapat nilai tinggi Yang enggak adil Pasti yang nilainya Baik adalah Anak-anak orang kaya Karena gizinya baik Karena dia sekolah Di AC Sehingga dia bisa Fokus belajarnya Loh kalau anak-anak Di sekolah-sekolah Desa itu Yang enggak ada AC nya Maka Gerakan sekolah Menyenangkan Ini kenapa Menyasar sekolah pinggiran Karena kualitas Pendidikan itu Harus sama rata Kalau kita mau bicara Kualitas pendidikan Sebuah bangsa Dari ukuran PISA Program International Student Assessment Maka yang harus Diangkat adalah Kualitas Dan mutu Sekolah-sekolah pinggiran Agar anak-anak Miskin itu Punya kesempatan Yang sama Itu Itu poin saya disitu Itu adalah External trigger Yang harus diberikan Oke Lanjut Internal trigger nya apa Ayo Nah internal trigger itu banyak Ada emosi Ada orang Ada situasi Oke sekarang yang Langsung saja Yang emosi Langsung saja yang emosi Kenapa kok Sosial media Instagram itu Digemari Negatif emosi Adalah Internal trigger Yang paling powerful Contohnya Oke Dilihatkan aja gambarnya Biar Bapak Ibu langsung Paham maksudnya Langsung dilihatkan gambarnya Berikutnya Berikutnya Nih coba Kalau kita sedang depresi Kita sedang Depresi Suntuk dan sebagainya Apa yang kita lakukan Cek email Sekarang cek apa Whatsapp Iya enggak Iya enggak Pak Gadis Hah Enggak ada suaranya Suka cek Whatsapp Suka Suka Iya kan Kalau kita lagi Lonely Kita lagi apa-apa ya Buka HP Cek Whatsapp Coba kalau enggak ada Aplikasi Whatsapp Boring Iya kan SMS lah Sederahnya SMS Atau email Oke berikutnya Lanjut Umin Kalau kita merasa sendiri Apa yang kita lakukan Kita buka Facebook Karena apa Karena di Facebook Kita bisa melihat Aktivitas yang dilakukan Oleh teman-teman kita Bahasa gaulnya Kepo Manusia itu Kepo Sebenarnya Kenapa Karena kata Yuval Harari Yang membedakan Manusia bisa bertahan hidup Dibandingkan makhluk lain Karena manusia itu Bisa bekerja sama Dalam jumlah yang besar Jadi kalau Mau melawan Segerombolan harimau Harimau nya ada seratus Manusia itu seratus Kalah Tapi kalau manusia seribu Itu bisa menang Karena kita bisa membangun perangkap Buat harimau Jadi kita bisa berkolaborasi Dalam jumlah yang besar Facebook Itu memungkinkan kita Bisa berkoneksi Hingga tujuh miliar Penduduk di dunia ini Itu tujuh miliar Facebook itu Bisa mengkoneksikan kita Dan bahkan Mohon maaf ya Pak Wahyudi Atau Mbak Gadis Dan Bapak Ibu yang lain Saya itu punya temen Cinta bersemi kembali Waktu SMA Gara-gara ketemu di Facebook Akhirnya dia cerai Dengan keluarganya sendiri Ini jangan sampai ya Kak Gadis ya Jangan sampai Pak Jangan sampai ini Nanti karena ingat Masa lalu SMA Terus begitu Jangan sampai Saya sendiri juga begitu Novi juga saya bilang begitu Oke berikutnya Kalau kita gak yakin Apa yang kita lakukan Kita googling Iya gak Misalnya saya nyari Ini pertemuan dimana Ini coba gak webinar nih Pertemuan di Misalnya di SMA mana Misalnya gitu Atau di SMP mana Ini dimana ya Googling aja Googling Google Map Begitu kan Oke Lanjut Berikutnya Ini internal trigger Trigger yang ada di Emosi kita Ketika kita bosan Apa yang kita lakukan Ngeliat Youtube Saya kemarin Mbak Gadis Awal-awal pandemi Apa yang saya lakukan Ngeliat Dracor Drama Korea Itu gak tau Dracor tadinya Crash landing on you ya Pak Itu yang Film yang saya seneng Karena ceweknya cakep banget Katanya Novi Kalau kamu ceweknya cakep banget Cowoknya juga cakep banget Ya udah gak apa-apa lah Yang penting kan Hanya dibatin Gak macem-macem Lagian macem-macem Kayaknya juga gak mau Sama saya pasti Gak ngerti bahasanya juga Pak Jadi Youtube itu Mampu memberikan ruang Ketika anak-anak kita bosan Nah saya membayangkan Ekosistem belajar kita itu Memberikan ruang Seperti ini Sehingga anak kita itu Ketagihan di sekolah Yang itu dialami oleh Tiga putri kami Ketika di Australia Tujuh tahun disana Apa yang Kalau saya tanya Nak Kalau mau balik ke Australia Kenapa Apa yang kamu Miss Miss itu apa mbak gadis Miss itu Apa itu Rindukan ya Pak Rindukan Dari Australia apa nak Bukan makanannya Bukan kebersihan Bukan ketertibannya Bukan teknologi Dan kemajuannya Apa Bapak Ibu Sekolahnya Yang dirindukan Bayangkan Sekarang tanya kepada Cucunya Bapak Ibu Sekalian Pengawas dan kepala sekolah ini Apa yang dirindukan Dari anaknya Kira-kira sekolahnya apa enggak Bukan sekolahnya Temannya Yang dirindukan itu Nah kalau anak kita Di Australia itu sekolahnya Berarti ekosistemnya Memberi ruang eksplorasi Dan kemerdekaan Yang hakiki Kepada anak kita Untuk apa Mencari tahu Mencari tahu Dan mencari tahu Sehingga anak kita disana itu Kalau belajar Itu bukan karena dipaksa Saya dan Novi Selama tujuh tahun disana Tidak pernah menyuruh Anak kita belajar Tapi setiap hari Mereka membaca buku Setiap hari Mereka mengerjakan Projek sendiri Setiap hari Mereka mampu Mendisiplinkan Dirinya sendiri Tanpa harus Ditakut-takuti Itu adalah Karakter merdekah Itu seperti itu Kenapa? Karena regulasinya Memang mendorong Seperti itu Kalau ada nilai UN jelek Tidak Ditakut-takuti Atau tidak digoblok-gobloki Justru malah dibantu Oleh negaranya Yang dicek Sama ini ya Pengawas itu Ngecek itu bukan Ngecek dokumen Bapak Ibu Pengawas Ini RPP-nya ada apa enggak Ini sanitasinya ada apa enggak Itu penting ya Kalau infrastruktur seperti itu Tapi bayangkan Kalau itu di sekolah desa Kan gak semua punya Sanitasi yang baik Tapi yang dicek apa? Anaknya bahagia apa enggak? Berapa jumlah yang bolos? Ketika ada yang banyak yang bolos Kenapa kok banyak yang bolos? Adakah perasaan survei Kepada anak-anak kita Itu bosan di sekolahnya Adakah anak yang dibully Oleh teman-temannya di sekolah Anak-anak kita itu Ketika belajar Infrastrukturnya Maksudnya Sekolah itu menyediakan enggak Proses belajar Yang tidak perlu membawa Buku dari rumah Kalau misalnya sekolah itu enggak ada Apa yang bisa dibantu oleh negara Agar sekolahnya itu Bisa menyiapkan Infrastruktur kecil itu Kepada setiap anak dideknya Agar setiap anak didek itu Punya kesempatan yang sama Untuk mendapatkan Akses pengetahuan secara fair Itu Yang ditanya oleh pengawas-pengawas Jadi kalau kita ingin membangun Bangsa ini secara beradab Itu yang harus ditanyakan Kepentingan para pengawas Jangan hanya Mohon maaf saya ngomong begini ya Jangan hanya untuk kepentingan negara Karena negara itu harus mencerdaskan Anak-anaknya Anak itu cerdas Kalau jiwanya itu Sehat Anak itu cerdas Kalau batinnya itu baik Maka batin dan jiwa ini Yang harus diperhatikan Oleh para pengawas dan kepala sekolah Metodologi itu bisa ngikuti Dokumen itu bisa ngikuti Regulasi itu harus ngikuti Kebutuhan anak Bukan anak yang menjadi obyek regulasi Ini poin penting yang ada di gerakan sekolah menyenangkan Makanya ketika saya Mengatakan demikian Kalau diajak kerja sama-sama berbagai Dinas Mau gak dinasnya begitu Kalau gak mau gak apa-apa Gak usah ngajak kerja sama GSM Karena GSM ini adalah gerakan Platform untuk melakukan Perubahan mindset dan ekosistem Di benak para pendidiknya Bukan proyek ini Bukan program ini Dan saya bukan konsultan pendidikannya Tangerang Atau Sinar Maslen Atau Kementerian Bukan Kita saat ini bergandeng tangan Untuk menyediakan pendidikan lang Layak dan bermartabat Buat semua anak Khususnya anak-anak miskin Di pinggiran kali Pinggiran sawah itu Saya menginginkan pengalaman belajar Ketiga putri saya di Australia itu Bisa dirasakan oleh anak-anak desa sekalipun Itu tujuan dari gerakan Ini jadi Saya mohon maaf Saya menyampaikan ini secara serius Sungguh-sungguh Bagi yang tidak bisa Saya gak perlu bekerja sama Dengan GSM Ini mohon maaf Harus saya sampaikan sungguh-sungguh Karena niat dan tujuan saya Mendharma baktikan ini Untuk anak-anak miskin Anak-anak pinggiran yang mungkin Tidak pernah dibayangkan oleh kita sebelumnya Saya pernah lahir di situasi seperti itu Saya pernah hidup dengan orang-orang seperti itu Ya oke selanjutnya Nanti saya orasi kalau begitu ya Mbak Gadis ya Jangan begitu Saya mau ngomong tentang teori sekarang Bukan ngomong orasi Oke silahkan Lanjutin Unin Instagram Itu mengakibatkan Momen-momen kita itu Difasilitasi Ya coba Anak saya itu Jadi brand ambasadornya Emina Itu setiap dia Pakai apa baru dan sebagainya Dia Instagramable Lalu teman-temannya itu Wah bagus tuh gini-gini Ketika dapat reward Apresiasi dari temannya Likes Wah tambah cantik kamu Tambah ganteng kamu Atau tambah bening kamu Apa yang terjadi dalam batin kita Dalam jiwa kita Senang gak kira-kira Mbak Gadis Senang gak Kalau begitu Ketika senang apa yang terjadi Ketagihan Tadi kita Bapak Ibu pengawas ya Gak apa-apa Cantik-cantik Atau ganteng-ganteng Habis Pakai Apa Beli Apa itu Kosmetik Kosmetiknya dipakai Foto di Instagram Dapat reward Wah Beli kosmetik lagi itu nanti Jadi uang sertifikasi gurunya Wah Bentar lagi dapat sertifikasi guru nih Saya mau beli kosmetik lagi nih Saya mau beli yang tipe ini Itu pasti terjadi Saya poinnya bukan ini negatif atau tidak ya Negatif tidak tergantung pada manusianya Saya gak mau menjudge itu Menghakimi itu Poin saya Reward Dari sosial ini Akan mengakibatkan orang ketagihan Pahala dari Allah dan agama ini Akan membuat orang ketagihan Surga setelah kita mati Akan membuat orang ketagihan Untuk berbuat kebaikan 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 Itu Poin saya itu adalah itu Jadi teorinya itu universal Baik itu ada di agama Ataupun itu teori di teknologi Itu sama Saya itu dosen fakultas teknologi Teknik informasi Tapi saya selalu bilang Produk teknologi informasi Itu adalah Produk pikiran Produk psikologi Produk batin Bukan hanya produk teknologi Teknologi itu alatnya saja Untuk mewujudkan itu Tapi spirit dan ruh Dari produk-produk Facebook Macbook dan sebagainya Itu adalah Produk pikiran dan batin manusia Jadi Regulasi pendidikan kita Assessment pendidikan kita Itu hanya alat Yang paling utama adalah Bagaimana Adalah hasil dari produk batin Dari anak-anak kita itu Terfasilitasi Itu poin saya adalah itu Jangan fokus pada alatnya Pada regulasinya Fokuslah pada batin Batinnya itu Pada jiwa-jiwa anak didik kita Fokus disitu Regulasi itu bisa kita Enggak-enggoklah Agar bisa memfasilitasi batin itu Gerakan sekolah menyenangkan Sedang membangun itu Ekosistem itu Budaya itu Metodologi itu Kalau gak tahu caranya Terbuka dulu Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah Buka dulu Jangan ada tabir diantara kita dulu Buka dulu Beri ruang kepada gurunya nanti Untuk belajar hal-hal baru Karena itu adalah Karakter utama di era disrapsi Itu adalah Adaptasi terhadap hal-hal baru Maka nanti Praktis-praktisnya Akan diberikan secara gratis Di gerakan tinggi Gak usah bayar kepada saya Sinar Maslen nanti akan Memfasilitasi di Tangerang Kalau di Sleman Gak ada Sinar Maslen Mereka bayar sendiri Bukan bayar kepada saya Mereka bayar untuk melakukan Kegiatan-kegiatannya sendiri Mereka harus bayar untuk Menyediakan makannya sendiri Itu kalau di Sleman Makanya saya kadang agak nangis Dengan guru-guru di Sleman Saya respect luar biasa Oke berikutnya Nanti saya sedih Kalau bicara gini Jadi lanjut aja Lanjut Ada teori lagi Tentang trigger ini Lanjut Jadi Instagram Facebook Apa yang disediakan oleh mereka Social network Karena pada dasarnya Manusia itu adalah Makhluk sosial Ketika Pendidikan dan ekosistemnya Mendorong Kodrat manusia Sebagai makhluk sosial itu Maka anak kita akan Ketagihan terhadap Belajar dan sekolah Fokus disitu Bapak ibu pengawas Dan kepala sekolah Jangan fokus di lainnya Oke lanjutin Oke itu trigger Nah kalau anak kita sudah dapat trigger Kalau bapak ibu sudah dapat trigger Harus apa? Segera aksi Lakukan aksi Maka katanya Einstein Lakukan aksi yang simple Albert Einstein yang paling genius itu Yang katanya paling Lakukan sesuatu yang sederhana Simple Kenapa? Karena di dalam kesederhanaan itu Justru ada kecerdasan Dan kejeniusan Orang yang genius Itu mampu Untuk menerjemahkan Kompleksitas kehidupan itu Menjadi aksi-aksi yang sederhana Rasulullah itu begitu Dia itu mengajaknya Hal-hal yang sederhana apa? Ajaknya Rasulullah Ketika menjumpai orang molimo Yang maling madat dan sebagainya itu Sederhana satu katanya Rasulullah Rasulullah gak pernah marah-marahin orang ini Gak pernah jelek-jelein Gak pernah nyuruh sholat Gak pernah nyuruh ngaji Gak pernah Apa kata Rasulullah? Jujur Jangan bohong Ketika orang itu ingin menemui Rasulullah Dia masih melakukan molimo Dia malu Akhirnya dia gak ketemu Rasulullah Karena dia takut ditanya Dan ketika dia tidak jujur Berarti dia tidak sesuai dengan amanahnya Rasulullah Maka orang itu kemudian tidak melakukan molimo lagi Hanya gara-gara ingin jujur kepada Rasulullah Ini yang saya jebut Kesederhanaan Itu yang disebut dengan aksi yang sederhana Maka regulasinya Kepala sekolah dan pengawas ini Harus sederhana Jangan ruwet-ruwet Guru itu kasihan Apalagi guru-guru honorer Gajinya sudah kecil Ditambahi ruwet Kasian mereka itu Mereka itu sedang membina Generasi anak-anak kita Jangan terlalu diberi beban Yang berlebihan Apalagi beban yang itu Tidak ada kaitannya dengan anak didik kita Beban yang itu hanya untuk Kepentingan karir kita Agar kata kepala dinasnya Dan bupatinya Dan menterinya hebat kamu Padahal kita sedang melupakan Proses belajar anak-anak kita Hanya demi pelaporan dokumen Ini harus menjadi fokus utama Bapak, Ibu Kepala sekolah dan pengawas Sementara lagi kita meninggalkan Usia kita itu kan gak lama Maka pahala yang akan mengalir terus Adalah pahala jariah kita Pahala kebaikan kita Pahala ketika kita menjadi pendidik Pendidikannya yang memanusiakan manusia Waduh, ini mau mati ya Sebentar ya Saya di atas ya Sebentar ya Saya lupa Baterainya mau mati itu di situ Moga-moga gak sampai mati Jadi actionnya adalah easy Hal yang mudah Oke, Umin Dilihatkan action yang easy itu kayak apa Di dunia sosial media Apa itu? Ngasih reward, ngasih like Itu adalah aksi yang ini The simplest behavior Jadi perilaku yang paling gampang Oke, lanjut Cepat aja scrolling Sebatas scrolling Jadi Facebook itu menyediakan orang scrolling Sebatas search Sebatas click play Jadi Youtube itu Klik aja di tulisan Youtube-nya Langsung play Jadi orang itu jangan dibuat rumit Untuk mengakses itu Untuk melakukan perubahan ekosistem Untuk melakukan perubahan pedagoji Untuk melakukan perubahan ekologi sosial di sekolahnya Jangan rumit Karena kalau rumit Orang gak jadi melakukan itu Ada di tasku deh Atau mungkin ada di situ ya Di dekat itu ya Sorry ya Mbak Gadis ya Ini mau mati Gak apa-apa Saya break sebentar karena kesulitan Bapak Ibu yang belum mengisi form Isi form yang dari Mbak Cani Karena itu terkait dengan nama yang ada di sertifikat Jadi bagi para peserta yang hadir Mohon isi Google Form yang dikirimkan oleh Mbak Cani Karena terkait dengan pembuatan sertifikat Gitu Bapak Ibu ya Dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan Boleh monggo ditulis di kolom chat Nanti kita akan bacakan Dan langsung dijawab oleh Bapak Rizal Gitu ya Sembari menunggu Pak Wahyudi baru masuk nih Siap Sudah siap Sembari menunggu Bapak Ibu Boleh bertanya Tapi jangan lupa sebutkan nama dan asal sekolahnya Sekolahnya dan dari mana lokasi berada Gitu Berapa pertanyaan Mbak Gadis? Ya pertanyaan boleh disiapkan di kolom chat Nanti kita bacakan biar langsung nanti dijawab sama Bapak Rizal Ya nggak apa-apa ditanya nggak apa-apa Oh boleh Pak Udah banyak nih Pak pertanyaan Nggak apa-apa Jadi biar interaksi kita Oke siap Ini Pak ada pertanyaan dari Pak Suwardi Pak Suwardi sampai mention ada tiga pertanyaan Oh iya Pak Suwardi Pak Suwardi Selamat pagi Pak Suwardi Ini juga pejuang pendidikan nih Pak Suwardi nih Birokrasi tapi jiwanya dan batinnya adalah penggerak Tidak hanya birokrasi Ini Pak Suwardi bertanya nih Pak Tunggu Sebentar Hilangkan nih Untuk melakukan mereorientasi pendidikan yang paling strategis adalah dimulai dari guru Pertanyaannya adalah Apa yang perlu dilakukan untuk mereorientasi guru yang jumlahnya banyak Tetapi mind sight dan habitnya masih mode lama Itu pertanyaan pertama Pak Oke langsung aja ya Kalau saya ada dua pendekatan Pendekatan atas bawah Pendekatan atas Regulasinya harus berubah Regulasinya harus memudahkan guru Untuk mengubah mind sightnya Contoh begini Ketika guru itu ingin memberi nilai feedback Ingin mem-support Maka regulasinya jangan menuntut nilai Regulasinya itu harus dalam bentuk support feedback Jadi kalau guru itu membuat laporan dalam bentuk evidence based Ya itu harus difasilitasi oleh regulasi Gitu Jadi guru itu merasakan ada manfaat Manfaat bukan hanya untuk anak didiknya Tapi manfaat buat karirnya Karena dia juga butuh makan kan guru itu Kalau dia mendharma baktikan buat anak didiknya Tapi dia gak bisa makan gara-gara karirnya terhambat Gara-gara itu kan juga percuma Ini kalau saya bicara dalam jumlah besar ya Bukan hanya satu dua Kalau guru-guru GSM ini kan Ini lag spesialis Orang-orang khusus istilahnya Kalau bahasa hukumnya Orang-orang khusus itu orang-orang yang Mau melakukan hal-hal kenabian Kalau hal-hal kenabian itu memang dia harus berkorban Nah ini gak bisa dijadikan potret Karena ini orang-orang khusus ini Kalau itu Pak Hardy tadi kan bicara dalam jumlah banyak Regulasinya harus begitu Di akar rumputnya Ya harus dibangun wadah bertukar praktek baik ini tadi Karena guru itu butuh teman Untuk bisa mengingatkan Butuh teman untuk saling belajar Berkolaborasi satu sama lain Dengan wadah bertukar praktek itu Harapannya kalau ada guru yang sudah melakukan praktek kebaikan Kemudian diapresiasi oleh teman yang lain Itu akan mengakibatkan kecanduan bagi dia Untuk membuat perubahan-perubahan praktek yang lain Orang-orang lain yang tadinya malas Melihat loh kayak kok bisa Kok guru itu bisa Masa saya gak bisa Akhirnya dia tergerak untuk melakukan perubahan perbaikan Jadi ada teorinya ada namanya Insentif sosial Daya dukung sosial Insentif sosial likes dan sebagainya Dunia media sosial tadi reward itu Farying reward Reward yang bermacam-macam itu Salah satunya adalah reward sosial Gerakan sekolah menyenangkan Menyiapkan akar rumputnya Wadah untuk bertukar praktek baik itu Wadah untuk saling memberi reward secara sosial Nah sekarang tugas dari atas Adalah membuat regulasi yang memudahkan Bagi guru itu Tadi saya kan selalu bilang Aksinya harus mudah nyata Dan rewardnya Apresiasinya harus cepat Itu tipikalnya harus begitu Untuk mengubah perilaku Gitu ya Mbak Gadis Silahkan ada pertanyaan lain Pertanyaannya masih banyak banget nih Pak Ya ini ada yang bagus nih Mbak Gadis Kayaknya Coba kita fasilitasi pertanyaan satu ini Mbak Gadis Boleh Pak silahkan bacakan Ini pertanyaan adalah Dari Ibu Mahyati Assalamualaikum Izin bertanya Prof Bagaimana menyiapkan mental guru Untuk melakukan perubahan kurikulum Dari kurikulum pemerintah Ke kurikulum GSM Karena sejauh ini Masih banyak guru yang lamban Untuk diajak berubah menuju GSM Padahal guru tersebut Sudah saya ikut sertakan Dalam desiminasi GSM Terima kasih Ya Silahkan Ija Prof Salah satu dari Salah satu dari Orang yang akan memenangkan persaingan Selain adaptasi adalah grade Daya konsistensi Daya dukung Atau daya juang Tadi itu kan kekurangan daya juang Kalau saya tangkap sekilas Daya juang itu Akan muncul Pada orang ketika dia Bisa menemukan Fulfillment of life Makna hidup sejatinya itu apa Kata taksonomi bloom Struktur pikiran yang paling atas Kebutuhan paling atas adalah Self-actualisasi Kepala sekolahnya Pengawasnya Harus mendorong Menciptakan lingkungan budaya Sehingga guru-gurunya itu Bisa menemukan Aktualisasi dirinya itu apa Pemaknaan hidup sejatinya itu apa Saya ingin mengatakan Riwayat singkat saja Tentang Imam Al-Ghazali Pada tahu ya Ini Imam Al-Ghazali kan Salah satu Yang buat kita Kitab Ihya Ulumuddin Dia itu Mendapatkan Kekuasaan besar Di Baghdad waktu itu Di Iran Dia itu kan Agamawan ya Agamawannya Sultan Pada saat itu Semua kekayaan dia peroleh Semua jabatan pangkat Dia peroleh Tapi dia tidak menemukan Kepuasan batin Di dalam jiwanya Dia seperti Jadi stempel Kekuasaan waktu itu Apa yang dia lakukan Dia menyendiri Dia seperti Rasulullah Dia pergi dari Baghdad Dia menyendiri Dia kemudian menyepi Dia tinggalkan Semua jabatan Privilege sosialnya itu Akhirnya dia kemudian Berbicara Dari hati ke hati Sama orang rakyat-rakyat Biasa ketika menyendiri itu Kemudian beliau Menciptakan buku Ihya Ulumuddin Karena apa Karena dia justru Menemukan perasaan Dan kepuasan Batinnya Ketika dia itu Menyendiri Pemimpin Itu harus mampu Membuat ekosistem Agar setiap orang Bisa menemukan Kepuasan batin Dari gurunya itu Kalau bahasa sekarang Namanya Patient Setiap orang harus Bisa menemukan Patientnya sendiri Maka ekosistem Belajar di gerakan Sekolah menyenangkan Mendorong Anak-anak kita Untuk menemukan Patientnya sendiri Sejak kecil Ini berat Tapi ini bisa Dilakukan Ini mudah Diucapkan Tapi tidak Mudah Untuk dilakukan Jika tidak Bergerak bersama Poinnya adalah Bergerak bersama Karena justru Di bergerak bersama Kita akan Menemukan Inovasi Kita akan Menemukan Inspirasi Saya mau Ngomong kepada Bapak Ibu ya Doktoral saya Di Australia itu Jangan dianggap Karena saya Banyak baca Buku Lalu saya Bisa menemukan Judul tesis Salah itu Saya menemukan Judul tesis Ketika saya Harus menjadi Buruh pabrik Saya harus Bangun Jam 2 pagi Kerja sampai Jam 7 pagi Saya kerja Di buruh pabrik Kenapa? Karena saya Tidak bisa hidup Sama anak-anak saya Diasiswa saya Tidak cukup Maka saya harus Kerja di buruh pabrik Ketika saya Ikhlas Jadi buruh pabrik Itu yang Kadang-kadang Disuruh oleh Pegawai-pegawai Yang alumni D3 itu Saya padahal Sedang sekolah S3 Doktoral Saya ikhlas Begitu Saya lakukan Itu Kadang saya Itu kerjanya Itu Apa itu Melempar Koran Pagi-pagi Jadi kalau saya Pas bulan puasa Saya caranya Harus makan Saur itu Saya hanya Dua menit Tiga menit Punya waktu Untuk makan Saur Udah itu Saya harus Melempar Koran lagi Di titik itu Saya menemukan Judul Tesis Inovasi Itu muncul Karena itu Karena kita Kadang menjauh Dari rutinitas Rasulullah Itu mendapat Wahyu Ketika Berhalwat Di Gua Hirok Sempat Merenung Merefleksi Rasulullah Kemudian Mendapatkan Wahyu Tiba-tiba Bukan Pak Wahyu Dia Wahyu Sama Wahyidi Jadi Bapak Ibu Tadi yang Saya ingin Saya Sampaikan Jangan Menyerah Terus Ikutkan Gurunya Itu Di komunitas Ini Nanti Lama Lambat Laun Akan Menemukan Titik Baliknya Titik Tolaknya Sendiri Begitu Ya Oke Saya Kalau Enggak ada Pertanyaan Saya lanjutin Teorinya Ini boleh Boleh Pak Boleh Oke Unin Cepet aja Ini gak usah Teori Enggak usah Nanti Nah Yang harus Paling utama Tadi Adalah Motivasi Adalah Energi Untuk Melakukan Aksi Jadi tadi Inspirasi Passion Keminatan Itu adalah Bagian Untuk Menemukan Motivasi Jadi Memang Peran Guru Pak Bapak Ibu Sekalian Peran Birokrasinya Seperti Pak Pak Suhardi Birokrasinya Itu harus Jadi Pemimpin Peran Pengawas Dan Kepala Sekolahnya Pemimpin Pemimpin Apa Pemimpin Itu bukan Pejabat Pemimpin Itu adalah Orang Yang selalu Menginspirasi Dengan Nilai-nilai Kebaikan Pemimpin Itu selalu Ingin Men-sharing Visinya Pemimpin Itu selalu Ingin Membagikan Pengetahuannya Yang luas Itu Untuk Diberikan Secara Cuma-cuma Kepada Rakyat-rakyatnya Itu pemimpin Dan Pemimpin Itu Harus Mampu Untuk Memulai Perubahan Itu sendiri Sebelum Dia mengajak Orang Lain Ini adalah Motivasi Jadi katanya Ki Hajar Dewan Toro Kalau kamu Mau jadi guru Maka kadang-kadang Kamu harus Melakukan Engar Sosung Tentu Lodo Di depan Kamu Menuntun Memberi Arah Menjadi Pemimpin Yang baik Itu Motivasi Jadi untuk Melakukan Aksi Juga Butuh Itu Oke Silahkan Lanjut Ada Enam Faktor Yang meningkatkan Motivasi Satu Rasa senang Dan Menyenangkan Dua Mencari Harapan Atau Passion Tiga Mendapatkan Penerimaan Dukungan Sosial Secara Luas Empat Bisa Menghindari Rasa Pain Rasa Sakit Lima Menghindari Rasa Ketakutan Dan Enam Menghindari Rasa Ditolak Jadi Ekosistem Belajar Kita Harus Mampu Menciptakan Enam Hal Ini Agar Motivasi Anak Didiknya Motivasi Gurunya Motivasi Pengawasnya Kepala Sekolahnya Birokrasinya Itu Begini Kalau Sudah Birokrasi Berarti Bupatinya Kalau Sudah Negara Berarti Menteri Dan Presidennya Harus Menciptakan Ekosistem Jadi Jangan Hanya Bicara Metodologi Jangan Hanya Bicara Tool Jangan Hanya Bicara Goji Jangan Hanya Bicara Literasi Dan Numerasi Tapi Juga Bicara Ekosistem Ini Karena Ekosistem Ini Yang Akan Menggerakkan Manusianya Katanya Steve Job Dan Bill Gates HP Ini Menjadi Percuma Ketika Manusianya Adalah Manusia Yang Tidak Bisa Apa-apa Jadi Manusianya Yang Harus Dibangun Sumber Daya Manusianya Ekosistem Yang Harus Dibangun Oke Lanjutin Ini Tidak Usah Lanjutin Lagi Lanjutin Lagi Nah Ada Ada 6 hal Yang saya bilang Dapat Meningkatkan Kemampuan Kita Memang Waktu Itu Jelas Uang Itu Jelas Sesuatu Yang Tidak Rutin Ada Dukungan Sosial Dan Siklus Otak Tapi Saya Tidak Nggak Akan Ngomongin Ini Sekilas Saja Jadi Kalau Kita Mampu Untuk Menstimulasi Siklus Cara Kerja Otak Dengan Benar Kita Mampu Membuat Dofamin Dofamin Oksitosin Yang Ada Di Otak Kita Keluar Begitu Ngecerat Begitu Maka Otomatis Pasien Motivasi Kemampuan Itu Akan Berkembang Dan Bahkan Melibihi Kapasitas Manusia Ini Poin Utama Ini Hakekat Dari Cara Kerja Otak Saya Nggak Terlalu Senang Kalau Bicara Teknik Teknik Itu Terlalu Rendah Kita Harus Bicara Hakekat Teknik Itu Bisa Kita Pelajari Dengan Mudah Oke Hakekatnya Ini Silahkan Lanjut Lagi Nah Tadi Saya Sudah Menyinggung Tentang Reward Setelah Mudah Setelah Ada Motivasi Segera Berikan Reward Kepada Guru-gurunya Kepada Anak Didik Kita Reward Itu Jangan Hasil Akhir Effort Makanya Kalau Ingin Mengubah Perilaku Anak Kita Membangun Pendidikan Karakter Tidak Cukup Dengan Pengajian Tapi Memberi Motivasi Dan Yang Paling Gampang Motivasi Itu Memberi Reward Kepada Anak Didik Kita Yang Sudah Melakukan Kebaikan Sekecil Apapun Kalau Hari Senin Upacara Yang Dipanggil Maju Jangan Anak Yang Juara Saya Ngomong Begini Bukannya Saya Nggak Pernah Juara Saya Kalau Mau Sombong Saya Selalu Sekolah Itu Di Sekolah Favorit Dari SMP S3 Saya Selalu Di Sekolah Favorit Maksud Saya Jangan Sampai Bapak Ibu Ini Alah Karena Pak Rizal Nggak Pernah Juara Makanya Ngomong Begini Nggak Saya Bilan Saya Pernah Mengalami Itu Semua Tapi Itu Nothing Ketika Saya Melihat Ketidakadilan Bagi Anak Didik Yang Lain Yang Mungkin Punya Bakat Yang Berbeda Tapi Tidak Pernah Mengenyam Merasakan Mendapatkan Reward Dari Guru Dan Sekolah Di GSM Itu Ada Student of the Week Bintang Kebaikan Yang Dikasih Bintang Kebaikan Siapa Anak Yang Suka Senyum Anak Yang Selalu Ketika Habis Mengerjakan Itu Dia Kemudian Merapikan Anak Yang Suka Membantu Sesimpel Itu Dikasih Reward Udah Itu Disaksikan Oleh Seluruh Anak Anak Didik Di Sekolah Itu Apalagi Kalau Orang Tuanya Dipanggil Nangis Itu Nanti Orang Tuanya Ketika Nangis Anak Nanti Akan Ketagihan Berbuat Kebaikan Dan Orang Tuanya Akan Mendukung Sekolah Kenapa Karena Orang Tuanya Melihat Anak Bukan Hanya Objek Belajar Sekolah Anak Anak Bagian Dari Pelaku Utama Di Dalam Membangun Pendidikan Karakter Lakukan Itu Lihat Kepada Para Pengawas Dan Kepala Sekolah Beri Ruang Kepada Guru-gurunya Yang Mau Melakukan Itu Jangan Marahin Jangan Sedikit-sedikit Ini Gak Sesuai Dengan Lembar Laporan 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 Itu Bisa Dimanipulasi Mohon Maaf Ini Kalau Ada Birokrasi Yang Datang Karena Saya Juga Ngomong Begini Kepada Direktur SMA Saya Mau Kerjasama Kalau Regulasinya Berubah Kalau Regulasinya Enggak Berubah Ngapain Kita Kerjasama Percuma Saya Enggak Mau Nama Sayanya Dipakai Untuk Buat Program Program Baru Ngabisin Uang Anggaran Karena Pandemi Ini No 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 Kirakan Sekolah Menyenangkan Bukan Konsultan Saya Benar-benar Ingin Kalau Diadopsi Oleh Atas Regulasinya Harus Memudahkan Dan Membantu Guru-guru Kepala Sekolah Dan Pengawas Semua Harus Dibantu Dengan Reward Nah Setelah Reward Oke Tunin Lanjutin Ada Banyak Reward Ada Reward Sosial Ada Reward Sumber Daya Dan Reward Diri Sendiri Oke Silahkan Lanjutkan Pak Rizal Maaf Lima Menit Lagi Waktunya Siap Oke Reward Sosial Ini Daya Dukung Sosial Oke Oke Lanjutin Lagi Lanjutin Lagi Ini Cepat Aja Ini Reward Sosial Ini Reward Sosial Ada Empathy Ada Partnership Kerjasama Itu adalah Bentuk Reward Sosial Oke Reward Berikutnya Sumber Daya Apa Reward Sumber Daya Kalau Di Dunia Sosial Media Kita Mendapatkan Informasi Yang Berjubel Kita Nggak Usah Bayar Kita Dapat Gratis Oke Lanjutkan Reward Berikutnya Adalah Achievement Apa Ketika Dia Membaca Ada Perasaan Complation Ada Perasaan Sudah Menyelesaikan Tugas Disitu Anak Dide Kita Harus Bisa Mendapatkan Situasi Dia Sudah Melaksanakan Tugas Maka Project Based Learning Itu Panjang Tetapi Harus Ada Indikator Yang Pendek Karena Kalau Ada Indikator Yang Pendek Nggak Kelamaan Anak Kita Untuk Mendapatkan Self Complation Begitu Dia Dapat Self Complation Dia Akan Ketagihan Melakukan Lagi Melakukan Lagi Melakukan Lagi Akhirnya Dia Bisa Menyelesaikan Dalam Jumlah Yang Besar Oke Berikutnya Berikutnya Kunin Nah Kalau Dia Sudah Mendapatkan Reward Maka Orang Ini Akan Tidak Hanya Memuaskan Orang Tetapi Akan Meninggalkan Bekas Untuk Meminta Lebih Lebih Itu Yang Namanya Investment Saya Ingin Bapak Ibu Pengawas Dan Kepala Sekolah Itu Menciptakan Suasana Ini Bagaimana Suasananya Kalau di Kelas Di Sekolah Satu Ini Coba Unin Dicepat Cepat Aja Lagi Lagi Jangan Ini Lagi 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 Terus Terus Nanti Bapak 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 Ibu Harus Membuat Skenario Pembelajaran Pertanyaannya Apakah Skenario Pembelajarannya Memperkuat Interaksi Atau Tidak Kalau E-learning Blended Learning Teknologinya Menjauhkan Atau Mendekatkan Batin Dan Interaksi Atau Tidak Kalau Menjauhkan Hanya Memberi Tugas Malah Membuat Bosan Jangan Lakukan Kepala Sekolahnya Harus Mendorong Tidak Melakukan Itu Pengawasnya Juga Membantu Kepala Sekolah Dan Gurunya Yang Kedua Apakah Skenario Pembelajarannya Memenuhi Kebutuhan Dan Kodrat Anak Kodrat Anak Itu Ingin Tahu Kodrat Anak Itu Bekerja Sama Kodrat Anak Itu Berimajinasi Kodrat Anak Itu Mencari Harapan Kodrat Anak Itu Mencari Kesenangan Rian Gembira Itu Enggak Dan Berdasarkan Kebutuhan Enggak Kenyataan Enggak Agar Kita Bisa Memecahkan Persoalan Yang Ketiga Apakah Skenarionya Menempatkan Rumah Sebagai Basis Pembelajaran Jadi Di era Pandemi Ini Basis Pembelajaran Bukan Buku Dan LKS Basis Pembelajaran Itu Adalah Rumah Dan Keluarga Kemudian Lingkungan Dan Dunia Adalah Tempat Banyak Pembelajaran Terjadi Jadi Terkoneksi Secara Ekologi Sosial Terkoneksi Dengan Persoalan Persoalan Nyata Di lingkungan Dan dunia Itu Enggak Skenarionya Yang Keempat Apakah Skenarionya Memfasilitasi Pengembangan Personal Dan Interpersonal Pengembangan Intelektual Bukan Akademik Intelektual Intelektual Itu adalah Anak Yang Akademiknya Baik Anak Yang Informasi Pengetahuannya Baik Tapi Informasi Pengetahuannya Itu Digunakan Untuk Memecahkan Persoalan Sosial Itu Intelektual Bukan Anak Pintar Tapi Gak Bisa Apa-apa Dengan Lingkungannya Itu Beda Sosialnya Baik Emosionalnya Baik Dan Fisiknya Baik Ini Skenarionya Dan Terakhir Terakhir Nah Kira-kira Kalau Saya Tempatkan Di Kanvas Teori Tadi Sosial Media Triggernya Itu Apa Satu Apakah Skenario Pembelajarannya Itu Membuat Anak-anak Bisa Ketemu Dan Belajar Bersama Teman-temannya Atau Skenarionya Hanya Individual Kalau Bisa Mendorong Untuk Bertemu Dan Belajar Kalau Enggak Bisa Bertemu Sekarang Ya Bertemu Secara Virtual Maksud Saya Berarti Kolaborasi Apakah Anak-anak Kita Dibolehkan Untuk Belajar Dari Youtube Google Instagram Agar Dia Mendapatkan Variant Information Yang Kedua Aksinya Ini Kok Saya Enggak Bisa Ngelihat Ya Aksinya Ini Apa Saya Nulis Apa Di Bawah Itu Bisa Dikecilin Enggak Bisa Dibacakan Mbak Garis Bisa Baca Enggak Aksinya Itu Aksi Apa Bisa Pak Aksinya Yang Untuk Trigger Belajar Dengan Youtube Investment Refleksi Membantu Orang Yang Aksinya Dengan Berdiskusi Role Playing Atau Hanya Mengajar Kurikulum Dan Ujian Nah Belajarnya Itu Dengan Diskusi Atau Tidak Dengan Role Playing Atau Tidak Atau Hanya Ngejar Buku LKS Dan Kurikulum Lalu Menilai Kalau Masih Begitu Tidak Akan Terjadi Ketagihan Tadi Itu Kalau Belajarnya Masih Begitu Yang Ketiga Reward Apakah Mendorong Kolaborasi Atau Tidak Memberi Support Dan Feedback Atau Nggak Mendorong Anak Untuk Melakukan Empati Sosial Atau Tidak Atau Sekedar Rewardnya Itu Hanya Ngasih Nilai Hanya Buat Laporan Dan Sebagainya Karena Kalau Seperti Itu Maka Tidak Akan Terjadi Ketagihan Belajar Itu Dan Investmentnya Apa Itu Pak Wahyu Di Bawah Itu Investmentnya Refleksi Membantu Orang Lain Menemukan Makna Hidup Ajak Siswa Di Kegiatan Penting Atau Sesuai Keminatan Proses Belajarnya Membangun Keminatan Enggak Proses Belajarnya Membangun Passion Enggak Itu Yang Harus Dibangun Proses Belajarnya Membangun Refleksi Dan Relaksasi Atau Tidak Kemampuan Saya Tadi Pertama Kali Bilang Anak Itu Nanti Akan Sukses Di Era Kedepan Kalau Adaptasi Bisa Beradaptasi Adaptasi Saratnya Tiga Satu Dia Harus Dalam Suasana Batin Yang Senang Dan Bahagiar Yang Gembira Agar Menstipulus Prefrontal Cortex Agar Otak Abstraksi Thinking Dan Analytical Thinking Itu Kuat Dan Tinggi Lalu Dia Bisa Memecahkan Persoalan Yang Kedua Anak Itu Punya Waktu Untuk Berrefleksi Berkontemplasi Berhalwat Agar Apa Dia Fokus Kembali Dengan Tujuan Hidupnya Dengan Jalan Hidupnya Dia Sempat Merevisi Hal-hal Yang Mungkin Dia Salah Dan Yang Ketiga Anak Itu Connecting To Others Enggak Connect Kepada Orang Lain Enggak Agar Dia Bisa Menemukan Pemaknaan Hidupnya Agar Dia Bisa Menjadi Khoirun Nas Amfa Uhum Lim Nas Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Empat Hal Ini Harus Ada Di Ekosistem Belajar Anak Sekolah Bapak Ibu Harus Ada Di Metodologi Belajarnya Pedagoginya Harus Ada Di Pengembangan Personal Dan Interpersonal Anak-anak Kita Dan Harus Ada Di Ekologi Sosialnya Agar Rumah Kita Agar Sekolah Kita Itu Menjadi Rumah Kedua Bagi Anak-anak Didik Kita Terakhir Saya Ingin Ngomong Kata John Dewey Seorang Ficuro Kalau Anda Dan Kalian Ingin Melihat Nasib Sebuah Bangsa Maka Lihatlah Wajah Anak-anak Didikmu Dan Suasana Kelas Dan Sekolahmu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Luar biasa Sebetulnya Waktunya Masih butuh Banyak Tapi Masih ada Yang berikutnya Bagadis Lanjut Aja Pak Wahyudi Karena Waktunya Lanjut Langsung Langsung Ke Ibu Novi Ibu Novi Dipersilakan Apisnya Ganti Oke Sukses Terima kasih Pak Rizal Terima kasih Banyak Kata-kata Yang salah Dan menyinggung Itu bukan Untuk Bapak Ibu Itu Demi Kita Dan Anak-anak Kita Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Rizal Semoga Menginspirasi Dan Memotivasi Kita Semua Bapak Ibu Nah Untuk Menghemat Waktu Langsung Saja Kita Menyimak Pemaparan Dari Ibu Novi Ibu Novi Chandra Waktu dan Tempat Kami Persilahkan Apa Kabar Ibu Novi Baik Alhamdulillah Mbak Gadis Pak Yus Pak Yudi Bapak Ibu Semuanya Siap Iya Ini Saya Sampai Jam Sebelas Saja Berarti Karena Mau Ada Jumatan Iya Betul Sekitar 30 Menit 30 Menit Mungkin Justru Karena Waktunya Sangat Terbatas Kalau Tidak Salah Materi Ini Sebetulnya Sudah Saya Share Di Google Classroom Ini Materi Yang Sudah Saya Share Betul Sudah Sudah Oke Kalau Sudah Justru Saya Ingin Bertanya Kepada Bapak Ibu Kalau Misalnya Memang Sudah Membaca Apakah Ada Pertanyaan Dari Materi Yang Sudah Saya Berikan Di Google Classroom Dari Pertanyaan Itu Nanti Mungkin Baru Saya Materi Saya Share Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Ada Jadi Kalau Sebetulnya Ini Sambil Latihan Sekaligus Blended Learning Itu Bahwa Kalau Blended Learning Itu Kita Sebetulnya Flip Kita Menukar Rule Jadi Kalau Misalnya Di rumah Dulu Biasanya Mengerjakan Tugas Kemudian Di Sekolah Itu Mencari Ilmu Atau Mendengarkan Guru Atau Dosen Maka Kali ini Kita Balik Di rumah Belajar Kemudian Di Kelas Ini Kelas Maya Kita Kita Akan Lebih Banyak Berdiskusi Dan Sebagian Besar Bapak Ibu Disini Sepertinya Sudah Pernah Mendapatkan Materi Ini Dan Sebagian Besar Lainnya Belum Saya ingin Mencoba Dulu Apakah Ada Pertanyaan Dulu Dari Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Di Google Classroom Atau Tidak Ada Saya Ingin Cek Dulu Ada Yang Mau Nanyain Dulu Enggak Kira-kira Sudah Baca Dulu Belum Ada Yang Beberapa Yang Belum Ikut Google Classroom Mungkin Nanti Bisa Langsung Chat Chani Untuk Join Google Classroom Yang Mau Bertanya Silahkan Unmute Kemarin Sudah Cukup Banyak Ibu Yang Respon Di Google Classroom Ada Yang Mau Bertanya Tidak Ada Nunggu Diterangkan Nunggu Diterangkan Pak Muhammad Mahfud Ada Oh Mahfud Muhammad Mahfud Silahkan Mohon Ijin Aja Bu Pemante Aja Soalnya Mas Mahfud Yang Lihat Langsung Di Google Classroom Belum Baca Juga Mau Maaf Baru Bisa Bergabung Kebetulan Karena Bapak Ibu Kepala Sekolah Dan Pengawas Pemante Aja Kemarin Pengen Saya Tanyakan Di Matari Kemarin Sore Juga Bu Ini Mungkin Agak Keluar Nah Paradigmanya Saat ini Atau mungkin Pada zaman dahulu Banyak sekali guru Apa Yang Atau pendidik Ini Tidak semuanya sih Oknum lah Ketika Melihat Salah satu Anak didiknya Tidak mampu Pada satu Mata pelajaran Misal pada Mata pelajaran Matematika Atau pada Mata pelajaran Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Ketika itu Tidak mampu Maka Nanti akan Dianggap Ini anak bodoh Ini anak Tidak pinter Nah Dan itu Nanti berinvest Pada Materi Materi Pelajaran Yang lain Dianggap Anak ini Tetap Tidak mampu Pada materi Pelajaran Yang lainnya Kemudian Ketika guru Tersebut Bertemu Dengan Rekan guru Di ruang Guru Akan Menceritakan Di Kelasku Tadi Si A Itu Bodoh Banget Gak Bisa Kayak Gini Gak Bisa Kayak Gitu Tapi Tidak Mau Berusaha Mencari Titik Celah Guru Yang Lainnya Pun Akan Terpengaruh Oh Si A Itu Berarti Bodoh Nanti Ketika Dia Naik Kelas Berikutnya Sudah Dicap Ini Anak Bodoh Ini Anak Gak Pinter Ini Anak Gak Bisa Akhirnya Jadi Underestimate Seperti Itu Ini Menjadi Penyakit Dari Zaman Dahulu Semoga Tidak Ada Di Zaman Sekarang Ini Bagaimana Kalau Seperti Itu Mas Mahfud Terima Terima kasih Sekali Pertanyaannya Nanti Pertanyaannya Akan Saya Simpan Dan Sambungkan Dengan Materi Ini Tapi Itu Nanti Kaitannya Dengan Materi Ini Karena Kita Sebetulnya Sedang Berbicara Tentang Bagaimana Teknologi Atau Sistem Pembelajaran Yang Baru Itu Tidak Menjauhkan Interaksi Guru Tapi Justru Nanti Bisa Mendekatkan Dan Bagaimana Ini Juga Bisa Memotivasi Nah Bapak Ibu Untuk Mengantar Kenapa Tadi Saya Bertanya Pada Bapak Ibu Siapa Yang Sudah Baca Dan Apa Yang Ingin Ditanyakan Karena Sebetulnya Salah Satu Persoalan Terpenting Dari Pendidikan Kita Saat Ini Adalah Ketidakmampuan Anak Untuk Menanyakan Sesuatu Jadi Kalau Kita Itu Sebetulnya Kalau Kita Belajar Sebetulnya Salah Satu Kompetensi Yang Harus Dimiliki Anak Anak Yaitu Kompetensi Bertanya Kita Bisa Ngetes Anak Anak Kita Apakah Dia Mampu Membuat Pertanyaan Salah Satu Indikator Critical Thinking Itu Sebenarnya Mampu Membuat Pertanyaan Kenapa Bertanya Itu Sulit Karena Memang Tidak Pernah Dilatihkan Atau Anak Anak Itu Biasanya Bertanya Kalau Dia Sudah Dicekoi Sesuatu Jadi Budaya Pendidikan Kita Selama Ini Itu Adalah Budaya Yang Biasa Disuapi Budaya Menunggu Materi Diberikan Secara Seperti Ini Nah Padahal Teknologi Itu Sebetulnya Punya Kesempatan Untuk Membuat Anak Anak Itu Belajar Lebih Fleksibel Jadi Materi Yang Saya Berikan Kemarin Itu Sebetulnya Bisa Dipelajari Sendiri Kemudian Bapak Ibu Bisa Catat Mana Saja Pertanyaan Yang Dibutuhkan Dan Kemudian Bisa Ditanyakan Di Kelas Seperti Ini Sehingga Seperti Ini Lebih Membangun Interaksi Karena Kalau Kita Itu Hanya Mentransfer Teknologi Maka Itu Kedepan Nanti Bisa Digantikan Dengan Robot Nah Sebelum Saya Masuk Haji Pendidikan Bahwa Akhir Ini Saya Sering Baca Mengenai Berbagai Jenis Robot Yang Terakhir Kemarin Yang Saya Ceritakan Maren Sore Itu Juga Tentang Robot Pemuasek Di Luar Negeri Sudah Diciptakan Itu Tetapi Dulu Saya Bayangkan Robot Itu Bentuknya Norak Atau Porno Tapi Ternyata Enggak Bentuknya Cantik Bersahaja Karena Ternyata Memang Robot Itu Tidak Hanya Dibangun Untuk Memuaskan Nafsu Manusia Tetapi Juga Ternyata Dia Disediakan Untuk Beriteman Dari Si Klien Ini Yang Punya Jadi Ternyata Dia bisa Diajak Ngobrol Dia Biasa Diajak Curhat Bahkan Robot Ini Ternyata Pernah Menyelamatkan Pernikahan Sepasang Suami Istri Karena Konon Sebelum Ada Robot Ini Sepasang Suami Istri Ini Kalau Ngobrol Itu Sungkan Mereka Udah Udah Jarang Ngobrol Nah Ketika Ada Si Robot Ini Namanya Silia Ketika Ada Robot Ini Maka Kedua Suami Istri Itu Bisa Cerita Robot Ini Dengan Sangat Nyaman Dan Sangat Enak Nah Ini Sebuah Ironi Apa Ironinya Ironinya Adalah Bagaimana Suatu Saat Nanti Nggak Suatu Saat Hari Ini Robot Itu Bisa Jadi Manusia Karena Dia Bisa Menyediakan Diri Untuk Membangun Emosi Tapi Manusianya Justru Menjadi Robot Manusia Manusia Ini Sekarang Terutama Di Negara Kita Pendidikan Ini Membuat Anak Anak Dan Membuat Guru-guru Itu Seperti Robot Bagaimana Tidak Bu Anak Anak Itu Pagi Datang Duduk Mendengarkan Baca Mengerjakan Soal Yang Seperti Tadi Pak Rizal Ceritakan Mengerjakan Soal Itu Besok Bisa Dikerjakan Oleh Robot Mengajar Transfer Ilmu Seperti Yang Saya Lakukan Tadi Malam Saya Share Kemarin Saya Share Di Google Classroom Itu Bisa Dilakukan Oleh Teknologi Maka Apa Yang Dibutuhkan Dari Manusia Itu Yang Dibutuhkan Dari Manusia Itu Unsur Kemanusiaan Itu Unsur Unsur Hati Unsur Unsur Kebijaksanaan Unsur Unsur Emosi Nah Nanti Ketika Saya Bicara Blended Sebagai Salah Menghubungkan Antara Teknologi Dan Human Maka Saya Betul-betul Memohon Bahwa Persentasi Terbesar Itu Sebetulnya Adalah Pada Human Pada Manusianya Teknologi Jangan Sampai Menjauhkan Interaksi Antara Guru Dan Siswa Tapi Justru Teknologi Harus Mendekatkan Jadi Nanti Ada Poin-poin Penting Ketika Bapak Ibu Guru Itu Membuat Skenario Yaitu Skenarionya Adalah Bapak Ibu Mempertimbangkan Apakah Skenario Yang Dibuat Nanti Itu Membuat Interaksi Antara Guru Dan Siswa Atau Dia Menjauhkan Nah Ini Nanti Ada Beberapa Konsekuensi Dari Delivery Materi Sehingga Kalau Di Sini Bapak Ibu Kepala Sekolah Dan Pengawas Itu Sebetulnya Tugasnya Adalah Memberikan Ruang Kepada Bapak Ibu Guru Ini Untuk Bereksperimen Terhadap Skenario Skenario Baru Karena Apa Karena Pandemi Ini Sebetulnya Mengingatkan Kita Bahwa Sesuatu Yang Kaku Ini Tidak Akan Bisa Dijalankan Pandemi Itu Mengingatkan Kita Bahwa Yang Terpenting Itu Adalah Feksibilitas Buktinya Apa Buktinya Rencana Belajar Yang Kita Buat 6 Bulan Kemarin Itu Sama Sekali Tidak Bisa Dijalankan Saat Ini Karena Pandemi Berarti RTP Dan Rencana Segala Macem Yang Dibuat Tiri Seperti Itu Akhirnya Tidak Dijalankan Nah Sehingga Salah Satu Poin Penting Diskusi Kita Hari Ini Adalah Bagaimana Nanti Ketika Bapak Ibu Guru Kan Akan Ada Workshop nya Sendiri Mereka Akan Kita Dampingi Untuk Membuat Skenario Belajar Daring Tetapi Dia Tetap Memfasilitasi Interaksi Antara Manusia Antara Siswa Dengan Siswa Antara Guru Dengan Siswa Antara Guru Dengan Orang Tua Dan Antara Siswa Dengan Orang Tua Itu Tidak Boleh Terlalu Jauh Kalau Kita Menggunakan Teknologi Misalnya Sekarang Pembelajaran Hanya Untuk Ngedrop Tugas Kemudian Siswanya Mengerjakan Berarti Ada yang Salah Disitu Karena Itu Menjauhkan Anak-anak Pasti Bosan Karena Itu Tidak Menantang Sehingga Apa Yang Akan Kita Lakukan Dan Saya Mungkin Disclaimer Kalau Saya Hari Ini Memberikan Satu Materi Tentang Blended Ini Hanya Merupakan Salah Satu Metode Saja Tetapi Bapak Ibu Guru Hal Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Termasuk Kepala Sekolah Adalah Memetakan Kondisi Siswa Jadi Kalau Di Jogja Kemarin Sekolah Sekolah Sudah Memulai Tahun Ajaran Baru Itu Dengan Pemetaan Jadi Komputer Berapa Persen Yang Tidak Punya Handphone Berapa Persen Yang Orang Tuanya Di Rumah Berapa Persen Yang Orang Tuanya Sudah Bekerja Sehingga Peta Itu Kemudian Membantu Guru Membuat Skenario Tidak Hanya Guru Guru Itu Tidak Kuasa Kalau Dibasilitasi Oleh Kepala Sekolah Dan Pengawas Jadi Pemetaan Itu Dibuat Bersama Sama Di Satu Sekolah Kemudian Skenario Juga Dibuat Bersama Sama Di Satu Sekolah Sehingga Jalannya Itu Kalau Kita Mau Bikin Film Kan Berarti Harus Ada Ujung Dan Ujung Yang 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 Urut Yang Jelas Sehingga Itu Yang Dibuat Bersama Nah Ini Salah Satu Metode Yang Digunakan Adalah Blended Nah Apa Blended Itu Anex Kita Jalankan Mbak Unin Ini Salah Satu Model Pembelajaran Yang Tidak Menyenangkan Adalah Mengejar Materi Dalam Waktu 30 Menit Nah Ini Harusnya Saya Tidak Perlu Lagi Mengejar Materi Harusnya Saya Sudah Berdiskusi Dalam Waktu 30 Menit Tapi Karena Materi Itu Belum Terbaca Dan Belum Sepenuhnya Dibaca Maka Kita Harus Mengejar Materi 30 Menit Maka Kompetensi Critical Thinking Kompetensi Komunikasi Yang Harus Dikembangkan Siswa Kompetensi Kolaborasi Yang Dikembangkan Jadi Tidak Berjalan Dan Cara Saya Menyajikan Materi Dalam Waktu 30 Menit Itu Juga Salah Satu Tantangan Tersendiri Kalau Misalnya Materi Ini Akan Kita Sajikan Semua Oleh Karena Itu Mungkin Saya Pilih Beberapa Hal Yang Penting Saja Next Next Lagi Nah Ini Saja Jadi Kita Lihat Bersama Saya Kira Ini Beberapa Guru Atau Kepala Sekolah Yang Sudah Melihat Ini Di Era Pandemi Ini Dimana Kita Hanya Bisa Daring Tapi Kemungkinan Kalau Kabupaten Tanggerang Dan Tangsel Mungkin Sebentar Lagi Katanya Akan 50 50 Karena Kemarin Bupati Tanggerang Sudah Akan Melakukan Hybrid Learning Hybrid Itu Seperti Blended Sebetulnya Jadi Kadangkala Masuk Kadangkala Tatap Muka Betul Kadangkala Di Rumah Tatap Muka Virtual Jadi Kita Sebetulnya Membagi Empat Model Pertemuan Belajar Yang Pertama Yaitu Tatap Muka Live Synchronous Learning Jadi Tatap Muka Seperti Sebelum Pandemi Kemudian Virtual Synchronous Kemudian Mandiri Asynchronous Mandiri Asynchronous Itu Seperti Kemarin Bapak Ibu Saya Beri Materi Di Google Classroom Ada Video Ada Tantangan Disitulah Sebetulnya Bapak Ibu Sedang Belajar Mandiri Nah Kemudian Ada Kolaboratif Learning Kolaboratifnya Bisa Asynchronous Bisa Synchronous Kalau Besok Sudah Masuk Jadi Kalau Besok Sudah Masuk Bapak Ibu Bisa Menciptakan Sebuah Projek Jangka Panjang Yang Itu Justru Dikerjakan Di Sekolah Bersama Sama Tapi Nanti Kalau Nyari Materi Anak-anak Bisa Nyari Materi Dimana Saja Bisa Di Rumah Atau Di Luar Dan Sebagainya Dan Mencari Materi Mandiri Itu Sebetulnya Juga Tidak Harus Melalui Teknologi Jadi Bagi Anak-anak Atau Siswa Atau Sekolah Yang Mungkin Punya Keterbatasan Tidak Bisa Mengakses Teknologi Maka Sebetulnya Belajar Mandiri Itu Bisa Dari Sumber Apapun Yang Dari Rumah Seperti Itu Next Di Era Seperti Sekarang Ini Pandemi Mengingatkan Kita Bahwa Masing-masing Problem Itu Punya Masing-masing Cara Belajarnya Nah Permasalahannya Selama Ini Sebelum Pandemi Kita Itu Seolah-olah Punya Hanya Punya Satu Cara Belajar Untuk Banyak Problem Problem Apa Aja Padahal Kalau Kita Kemudian Pikir-pikir Sekarang Di Era Pandemi Ini Kan Macem-macem Cara Belajarnya Ada Yang Bisa Cuman Pakai WA Ada Yang Sudah Bisa Pakai Google Meet Ada Yang Akhirnya Harus Visit Ke Rumah Karena Memang Tidak Punya Teknologi Ada Yang Ngasih Tugas Hanya Ngasih Tugas Ada Yang Bisa Diskusi Artinya Sebetulnya Kita Flexible Sangat Flexible Untuk Mengelola Proses Pembelajaran Kita Next Next Mungkin Ini kita Lewati Saja Next Next Sampai Mungkin Perbedaan Terus 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 Nah Ini Adalah Suatu Kondisi Sebelumnya Mbak Sebelumnya Ini Sebuah Kondisi Saat Ini Bahwa Pembelajar Jadi Siswa Itu Di Tengah Kemudian Dia Bisa Pakai Apa Saja Bisa Ketemuan Bisa Pakai Webex Zoom Bisa Pakai Workbook Itu Ada Semacam Jurnal Bisa Pakai Televisi Bisa Pakai Blog Atau Youtube Bisa Pakai Quiz Online Bahkan Bapak Ibu Bisa Mengurangi Hal-hal Yang Sifatnya Ujian Ujian Karena Apa Karena Salah Satu Prinsip Dalam Pembelajaran Online Belajar Dari Pak Risal Adalah Harus Ada Sesuatu Yang Menantang Jadi Harus Ada Sesuatu Yang Baru Menantang Harus Ada Kejutan Kejutan Jadi Kejutan Kejutan Harus Dibikin Yang Ketiga Dia Harus Berkaitan Dengan Dirinya Coba Kita Perhatikan Anak-anak Sekarang Itu Senang Buka Youtube Daripada Misalnya Melihat TV Atau Tadi Contohnya Misalnya Ruang Guru Kenapa Karena Kalau Dia Buka Youtube Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Dia Aku Pengen Lihat Film Ini Dilihat Lima Menit Bagus Atau Tidak Bagus Dia Akan Pindah Sesuai Kebutuhan Dia Nanti Secara Teknis Akan Kita Diskusikan Bagaimana Meng-create Sebuah Skenario Pembelajaran Yang Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Anak-anak Anggar Anak-anak Itu Engget Sama Dengan Permainan Game Game Itu Disukai Anak-anak Secara Online Sampai Anak-anak Itu Betah Itu Karena Apa Ada Kejutan Kejutan Ada Penghargaan Penghargaan Ada Tantangan Tantangan Nah Itu Yang Harus Kita Ciptakan Next 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 Lagi Nah Ini Adalah Kombinasi Antara Human Dan Teknologi Jadi Human Itu Untuk Mengangkat Motivasi Personalisasi Memberikan Feedback Kemudian Mendengarkan Dan Disiplin Sementara Kalau Kita Menggunakan Teknologi Itu Agar Kita Meredus Cost Lebih Murah Kan Kemudian Kita Bisa Menteracking Dari Proses Belajarnya Kita Menggunakan Google Classroom Makanya Kita Tahu Siapa Yang Sudah Mengerjakan Materi Apa Yang Sudah Di Situ Bahkan Bapak Ibu Guru Bisa Memberikan Penilaian Dan Memberikan Feedback Pada Anak-anak Dan Itu Di Tracking Next Nah Sekarang Nah Ini Sepuluh Hal Yang Menyebabkan Kita Harus Mempertimbangkan Menggunakan Blended Yaitu Bisa Meningkatkan Kemampuan Belajar Mandiri Potensi Kemajuan Individu Kemudian Motivasi Dan Keterlibatan Siswa Secara Aktif Kemudian Berkembangnya Kemampuan Kritis Menjangkau Lebih Luas Lagi Seperti Sekarang Saya Punya 99 Siswa Misalnya Kayak Gitu Kemudian Meningkatkan Kondisi Kerja Menghemat Biaya Mengadopsi Aplikasi Pembelajaran Siswa Orang Tua Dan Meningkatkan Ketertarikan Pengembangan Digital Device Oke Kita Langsung Lihat Model-modelnya Untuk Menyingkat Waktu Next Model-modelnya Saja Jadi Kita Punya Empat Model Besar Sebetulnya Blended Itu Banyak Modelnya Tapi Kita Punya Empat Model Besar Yang Pertama Adalah Rotation Model Rotation Model Itu Adalah Model Berputar Nah Rotation Sendiri Terdiri Dari Station Lab Flip Dan Individual Rotation Kemudian Ada Flex Ada Self Blended Ada Enrich Tidak Perlu Dihafal Bapak Ibu Tapi Nanti Di Workshop Guru Kita Akan Praktekan Betul Bapak Ibu Bisa Rasakan Bagaimana Membangun Model-model Ini Dan Apa Manfaatnya Nah Nanti Bagi Para Pengawas Dan Kepala Sekolah Kalau Misalnya Nanti Gurunya Membuat Skenario Menggunakan Blended Seperti Ini Maka Bisa Mengetahui Oh Ini Pakai Blended Makanya Seperti Ini Dan Begini Bapak Ibu Ketika Kita Menggunakan Blended Mau Tidak Mau Model Pembelajarannya Tidak Mungkin Hanya Transfer Knowledge Tapi Itu Nanti Bisa Pakai Problem Based Bisa Pakai Project Based Atau Inquiry Based Atau Collaborative Working Sehingga Saya Sarankan Dalam Waktu Satu Semester Atau Satu Tahun Project Based Tidak Usah Banyak Banyak Jadi Sebetulnya Waktu Pandemi Ini Kita Punya Kesempatan Untuk Merelaksasi Skenario Next Saya Akan Jelaskan Secara Cepat Station Itu Model Yang Memukankan Siswa Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Dengan Cara Memutari Stasiun Pembelajaran Melalui Jadwal Tertentu Jadi Cara Satu Contoh Adalah Misalnya Begini Besok Di Workshop Guru Kita Lakukan Secara Virtual Tapi Besok Kalau Bapak Ibu Sudah Masuk Ke Kelas Anak-anak Bisa Dibuat Station Station Misalnya Kita Belajar Sudut Belajar Sudut Bapak Ibu Bagi Siswa Menjadi Tiga Station Atau Empat Station Misalnya Satu Kelompok Station Mungkin Terdiri Dari Sekitar Sepuluh Anak Satu Station Misalnya Belajar Sudut Dengan Cara Membuat Game Sudut Pakai Komputer Komputernya Nggak usah Banyak Mungkin Di Sudut Di Kelas Itu Ada Dua Komputer Yang Itu Bisa Digunakan Bareng Untuk Main Game Sudut Kemudian Station Berikutnya Mungkin Adalah Keluar Memperhatikan Benda-benda Di Luar Yang Membentuk Sudut 45 Sudut 90 Dan Sebagainya Dan Kemudian Station Terakhir Adalah Refleksi Dari Semuanya Misalnya Atau Diskusi Modalnya Diskusi Siapa Yang Sudut 45 Apa Bedanya Dengan Sudut 90 Dan Sebagainya Nah Itu Setiap Kelompok Itu Harus Merasakan Semua Station Tujuannya Adalah Agar Anak-anak Itu Mengenal Berbagai Modal Belajar Next Next Ya Kalau Ini Lab Rotation Kalau Lab Rotation Saya Kira Mungkin Beberapa Guru Atau Saat Ini Sudah Sering Melakukan Lab Rotation Itu Dia Pindah Dari Satu Station Ke Station Berikutnya Misalnya Dia Tadinya Di Kelas Bareng-bareng Sekitar 30 Anak Bareng-bareng Di Kelas Habis Itu Gurunya Bilang Oke Anak-anak Tadi Ibu Sudah Memberi Pengantar Tentang Bagaimana Tumbuhan Monokotil Dan Dikotil Sekarang Kita Akan Keluar Bersama-sama Kita Akan Nyari Bersama-sama Tumbuhan Mana Monokotil Dan Dikotil Itu Pindah Semua 30 Itu Kesitu Nah Setelah Mereka Kesitu Kemudian Pindah Lagi Ke Komputer Misalnya Karena Anak-anak Diminta Untuk Mencari Tahu Lebih Dalam Lagi Mengenai Apa Itu Monokotil Dikotil Apa Efeknya Bagi Kehidupan Dia Dan Sebagainya Jadi Itu Namanya Lab Rotation Next Next Flip Classroom Flip Itu Seperti Yang Kita Laksanakan Kemarin Jadi Kalau Di rumah Dia Mengerjakan Tugas Kemudian Kalau Di sekolah Dia Nanti Eh sorry Kalau Di sekolah Dia Mengerjakan Tugas Maaf ya Dan Juga Diskusi Tapi Kalau Di rumah Dia Belajar Jadi Jangan Kebalik Kalau Selama Ini Kan Seolah-olah Kebalik Di rumah Dia Ngerjain Tugas Kemudian Di sekolah Dia Dengerin Gak Efektif Karena Yang Mendengarkan Atau Mencari Ilmu Pengetahuan Itu Bisa Digantikan Oleh Teknologi Sekarang Dan Itu Bisa Dilakukan Tidak Hanya Di rumah Dimanapun Dia Bisa Buka Youtube Dia Buka Ini Bapak Ibu Guru Enggak Perlu Si Capek-capek Bikin Video Anak-anak Bisa Kita Carikan Video Untuk Pemantik Baru Kemudian Di Kelas Lebih Banyak Diskusi Dan Mengerjakan Projek Next Individual Rotation Itu Hampir Sama Keliling Dan Itu Ada Waktunya Untuk Mencoba Berbagai Macam Model Belajar Pada Materi Yang Sama Next Nah Kalau Flex Model Ini Adalah Intinya Itu Ada Di Online Tapi Kemudian Ada Banyak Activity Yang Dia Harus Lakukan Yang Offline Jadi Intinya Di Online Sebagian Besar Dia Ada Di Rumah Misalnya Pake Online Dia Menerima Semua Materinya Bahkan Sudah Menerima Materinya Kemudian Dia Tinggal Ngikutin Jadwalnya Misalnya Tanggal Sekian Dia Harus Ke Lab Untuk Melihat Percobaannya Kemudian Tanggal Sekian Dia Harus Ketemu Gurunya Tanggal Sekian Dia Harus Kerja Kelompok Dengan Teman-temannya Tapi Semua Perintah Dan Sebagainya Itu Pakai Technology Pakai LMS Next Next Kalau Self-blended Self-blended Model Itu Siswa Terhubung Dengan Guru Secara Fisik Dan Digital Ini Seperti Private Jadi Seperti Les Tapi Pakai Virtual Kadang Ketemu Kadang Kala Dia Pakai Online Tapi Itu Private Jadi Dia Sendiri Yang Pengen Dapat Ilmu Dari Mana Saja Nah Kedepan Sekolah Sekolah Itu Bisa Saja Begini Bapak Ibu Jadi Guru Guru Itu Bisa Bikin Les Lesan Sendiri Anak Anak Tinggal Nyari Oh Kalau Mau Belajar Fisika Di Bu Ini Oh Kalau Mau Belajar PMP Atau PPKN Di Pak Wah Yudi Oh Kalau Mau Belajar Ini Di Bugadis Dia Tinggal Konekkan Saja Sendiri Jadi Nggak Perlu Masuk Ke Sekolah Khusus Dateng Itu Nggak Perlu Di Luar Negeri Sudah Mulai Begini Next Ini Enrich Virtual Model Fokus Siswa Menyelesaikan Pembelajaran Online Mereka Melakukan Pembelajaran Tatap Muka Dengan Guru Hanya Sesekali Saja Ini Kalau Di Luar Negeri Sudah Seperti Ini Jadi Misalnya Sekarang University Seperti Cambridge Dan Sebagainya Itu Dia Sudah Punya Kurikulum Kemudian Kita Bisa Masuk Bisa Daftar Siapa Aja Bisa Bapak Ibu Guru Kalau Mau Jadi Mahasiswa Cambridge Juga Bisa Masuk Online Ngikutin Semua Tugasnya Asal Bisa Bahasa Inggris Asal Bisa Submit Tugas Asal Tugasnya Bisa Diselesaikan Dengan Baik Maka Nanti Bisa Lulus Diberi Certificate Ini Yang Pak Rizal Bilang Bahwa Kedepan Bisa Jadi Building Building Sekolah Itu Tidak Ada Tapi Digantikan Dengan Virtual Kadang Kadang Ketemuan Tapi Kalau Ketemuan Kan Bisa Dimana Saja Ketemuan Tidak Harus Di Sekolah Anak Anak Sekarang Kalau Di Kampus Bisa Ketemuan Di Cafe Bisa Ketemuan Di Mesjid Bahkan Untuk Diskusi Jadi Can Be Everywhere Jadi Akan Berubah Next Nah Ini Perbedaannya Ini Flip Jadi Kalau Tradisional Itu Di Dalam Kelas Saja Baik Mengajar Maupun Ngerjain Tugas Kemudian Kalau Flip Itu Kombinasi Antara Di Luar Di Rumah Dan Juga Di Kelas Oke Nah Saya Kira Ini Next Itu Yang Terakhir Nanti Mungkin Bisa Ada Waktu Sedikit Diskusi Kalau Misalnya Ada Waktu Next Kalau Tidak Ada Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Besok Pagi Sedikit Nah Ini Yang Kemudian Kita Pelajari Bahwa Di Masing Platform itu Ada Manfaatnya Bapak Ibu Jadi Misalnya Di Tatap Muka Yang Beneran Itu Kita Harus Melakukan Apa Diskusi Tanya Jawab Demonstrasi Simulasi Praktek Studi Kasus Problem Solving Dan Sebagainya Demikian Juga Di Sinkronus Virtual Seperti Sekarang Ini Harusnya Kita Melakukan Diskusi Tanya Jawab Jadi Bukan Transfer Knowledge Karena Transfer Knowledge Bapak Ibu Bisa Baca Itu Tapi Yang Lebih Tapi Saya Paham Karena Yang Tadi Apa Yang Didapat Dari Pak Rizal Misalnya Motivasi Sebetulnya Bukan Knowledge Semata Motivasinya Jadi Kalau Bapak Ibu Memutuskan Menggunakan Life Sinkronus Atau Virtual Sinkronus Maka Yang Bapak Ibu Hadirkan Itu Bukan Knowledge Tapi Interaksi Hatinya Itu Kekuatannya Sementara Knowledge Atau Pengetahuan Didapat Dari Mana Pengetahuan Dan Kompetensi K3 Dan K4 Itu Didapatkan K3 Pengetahuan Didapatkan Dari Asinkronus Membaca Mendengar Memperhatikan Itu Dari Mandiri Kemudian Asinkronus Kolaboratif Dia Bekerja Untuk Bersama-sama Menyelesaikan Masalah Bisa Virtual Bisa Nyata Bisa Ketemuan Untuk Misalnya Bikin Projek Bisa Lewat Online Pakai WA Group Atau Anak-anak Bikin Google Meeting Kecil-kecil Dan Kalau Anak SMP Atau SMA Udah Bisa Jadi pada Dasarnya Bapak Ibu Mungkin Cukup Ini Presentasinya Mbak Tapi pada Dasarnya Bapak Ibu Sebetulnya Dalam Membangun Skenario Itu Mindset Pertama Yang harus Dibuat Adalah Bukan Mengejar Materi Itu Sebetulnya Sudah Saya Konfirmasi Di Tingkat Kementerian Juga Orang Kementerian Pusat Akan Bilang Kita Tuh Nggak Harus Mengejar Materi Sementara Nanti Kalau Kita Di bawah Guru Guru Juga Bilang Sebetulnya Kami Seneng Banget Kalau Nggak Harus Mengejar Materi Karena Yang Paling Utama Bapak Ibu Sebetulnya Bagaimana Bapak Ibu Itu Bisa Membuat Interaksi Yang Menyenangkan Melalui Virtual Kemudian Meningkatkan Kompetensi Kompetensi Baik Kompetensi Emosional Kompetensi Fisik Maupun Kompetensi Daya Pikir Yang Itu Justru Harus Di Ungkap Melalui Pembelajaran Daring Ini Jadi Bukan Pada Materinya Contoh Ini Misalnya Saya Ingin Menilai Kompetensi Kreativitas Dan Kompetensi Komunikasi Saya Tidak Perlu Membuatkan Projek Yang Sama Setiap Anak Tapi Saya Tinggal Bilang Ke Murid Misalnya Begini Oke Anak Anak Apa Hobi Kalian Setiap Anak Pasti Punya Hobi Macem-macem Ya Bapak Ibu Saya Minta Satu Semester Berapa Kali Anda Melakukan Hobi Itu Nah Bapak Ibu Masukkan Skenario Disitu Misalnya Bapak Ibu Ngajar Bahasa Indonesia Bapak Ibu Pengen Tahu Kompetensi Writing Skillnya Nulisnya Bapak Ibu Minta Mereka Nulis Tentang Hobinya Masing-masing Tapi Dengan Kompetensi Nulis Yang Bagus Nah Yang Bapak Ibu Lakukan Apa Yang Guru-guru Lakukan Adalah Mengecek Tulisannya Apakah Sesuai Dengan KD Yang Diinginkan Oh Dia Sudah Pakai Tanda Baca Yang Benar Oh Dia Belum Menuliskan Titik Koma Yang Bagus Oh Dia Masih Huruf Kapitalnya Masih Sering Gak Benar Tapi Dia Nulis Tentang Hobi Sehingga Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Dirinya Itu Lebih Senang Yang Satu Nulis Tentang Blog Vlogging Yang Satu Nulis Tentang Masak Yang Satu Tentang Nulis Sepak Bola Yang Satu Nulis Tentang Bahkan Tidur Hobinya Gak Masalah Yang Penting Dia Bisa Nulis Kompetensi Nulisnya Bagus Nah Kalau Bapak Ibu Pelajaran Matematika Coba Anak Anak Ditanya Ditantang Nah Apa Hubungan Hobi Kalian Sama Misalnya Bidang Ruang Misalnya Matematika Tentang Bidang Ruang Ada Enggak Hubungan Coba Cari Nah Kalau Dia Suka Nge-vlog Misalnya Kayak Anak Saya Yang Apa Namanya Make Endorser Dia Bisa Bidang Ruang Bagaimana Presisi Antara Misalnya Kamera Dengan Jarak Antara Dirinya Dan Sebagainya Itu Dibuat Pembelajaran Jadi Guru Disini Hanya Fasilitator Bukan Transfer Knowledge Seperti Ini Capek Kalau Begitu Jadi Gurunya Capek Siswanya Juga Capek Dan Sebetulnya Jamnya Itu Kalau Sekarang Kita Daring Jamnya Juga Tidak Harus Jam Delapan Sampai Jam Ini Pelajaran Apa Jam Ini Jam Sebetulnya Tidak Harus Begitu Desainnya Jadi Bisa Sangat Flexible Kadang Kala Ketemuan Ketemuan Daring Tapi Kadang Seringnya Harusnya Mereka Kerja Mandiri Jadi Nanti Yang Dijadwal Itu Adalah Jadwal Ketemuan Daring Itu Yang Bareng Sehingga Feksibilitas Itu Didapatkan Jadi Saya Kira Itu Sedikit Dari Saya Nanti Bapak Ibu Akan Memperdalam Terutama Para Guru-guru Akan Memperdalam Di Workshop Berikutnya Karena Memang Ini Hal Baru Tapi Satu Hal Yang Saya Ingat Atau Saya Tekankan Adalah Jangan Sampai Kemudian Karena Ingejar Bapak Ibu Atau Sekolah Ingin Mengejar Ini Canggih Kemudian Menjadi Memperumit Jadi Sebisa Mungkin Skenario Itu Adalah Simple Flexible Karena Sangat Dimungkinkan Berubah Di Tengah Tengah Kemudian Harus Memperkuat Interaksi Nah Kalau Sekolah GSM Ditambah Lagi Empat Pertanyaannya Apakah Dia Mampu Menciptakan Ekosistem Positif Interaksi Positif Jadi Kalau Misalnya Zoom Pertama Kali Itu Jangan Halo Anak-anak Apakah Sudah Mengerjakan Tugas Jangan Itu Tapi Bagaimana Kabar Kalian Hari Ini Sehat Oke Wih Gimana Kabarnya Hari Ini Ngerjain Apa Karena Tugas Utama Pendidikan Saat Ini Memunculkan Unsur Kemanusiaan Yang Ada Dalam Diri Manusia Bukan Menjadikan Mereka Robot Tapi Kalau Kita Hanya Menanyakan Tugas Kita Menanyakan Sampai Dimana Materinya Kamu Sudah Baca Atau Belum Kayak Saya Tadi Kalau Saya Ini Guru Yang Oh Kalian Belum Baca Ya Materinya Oh Ya Sudah Gak Usah Kita Belajar Hari Ini Tidak Perlu Begitu Oke Belum Baca Tadi Kenapa Kendalanya Ada Yang Sudah Baca Belum Jadi Sebetulnya Ketika Kita Ketemu Kita Ketemu Sebagai Manusia Jangan Sampai Besok Kedepan Anak Anak Kita Cari Robot Hanya Untuk Karena Minta Didengarkan Hanya Karena Untuk Minta Interaksi Yang Lebih Hangat Mereka Cari Robot Karena Robot Tidak Pernah Menuntut Tidak Pernah Marah Robot Bisa Lebih Bijaksana Nah Makanya Kita Ingin Anak Anak Kita Tumbuh Sebagai Manusia Bukan Sebagai Robot Maka Yang Dibangun Adalah Komunikasi Dan Kolaborasi Karena Salah Satu Yang Membuat Manusia Bertahan Hidup Di Dunia Dengan Segala Macam Bencana Alam Yang Sudah Tantangan Yang Ada Di Dunia Ini Dan Dia Tetap Bisa Hidup Bertahan Itu Yang Membedakan Dengan Makhluk Lain Adalah Kolaborasi Dia Bisa Kerjasama Kenapa Kok Dia Bisa Kolaborasi Karena Dia Ada Bahasa Ada Komunikasi Bahasa Ngomong Yang Itu Hewan Tidak Punya Nah Ini Bapak Ibu Jadi Hari Ini Memang Saya Membagikan Salah Satu Teknik Tapi Jangan Sampai Skenario Yang Fleksibel Yang Memberikan Wadah Bagi Bapak Ibu Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Positif Untuk Memberikan Pembelajaran Yang Relevan Untuk Membuat Konektivitas Dengan Orang Tua Jadi Orang Tua Itu Jangan Hanya Dilibatkan Untuk Membantu Mengerjakan Tugas Tapi Orang Tua Juga Ditanya Orang Tua Bisa Jadi Sumber Belajar Orang Tua Bisa Jadi Justru Membantu Kita Co-teaching Menanyakan Perasaan Anak-anak Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Dalam Pendidikan Yang Terpenting Adalah Pengelolaan Emosi Dan Sosial Personal Dan Interpersonal Anak-anak Inilah Yang Harus Kita Kembangkan K2 Dan K4 Itu Yang Harus Menjadi Poin Utama Kita Terima kasih Bapak Ibu Kita Bisa Lanjutkan Diskusi Kalau Ada Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Magadis Terima kasih Ibu Novi Luar biasa Ini pertanyaannya Sebenarnya Sudah banyak Tapi Kalau Berkenang Kita Bisa Lanjutkan Besok Pagi Untuk Menjawab Pertanyaannya Gitu Oke Gak Apa-apa Bapak Ibu Besok Pagi Tapi Pagi Di sesi Pertama Ya Iya Di sesi Pertama Kita Mulai Mungkin Masih Bisa Kita Mulai Jam 8.30 Bu Novi Jadi Jadi Nanti Kita Mulai Bapak Ibu Bisa Langsung Jam 8 Kita Sudah Buka Zoom Jadi Kalau Misalkan Nanti 8.30 Bisa Langsung Untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Pada hari ini Karena Tadi Pertanyaan Untuk Parizal Aja Juga Banyak Banget Bu Novi Nah Sebetulnya Pertanyaan-pertanyaan Itu Juga Bisa Ditulis Di Google Classroom Ya Betul Nanti Bisa Kita Angkat Jadi Pas Besok Kita Ketemu Kita Benar-benar Lebih Intense Dialognya Lebih Intense Diskusinya Sudah Sudah Kami Rekat Bu Novi Pertanyaan Yang Sesi Parizal Nanti Yang Sesi Bu Novi Ini Mungkin Kita Bacakan Salah Satu Aja Pak Wahyudi Siap Siap Yang Paling Masih Link Google Form Iya Masih Link Pertanyaannya Kayaknya Masih Banyak Yang Belum Masuk Ke Google Form Tadi Ada Pertanyaan Dari Mas Mahfud Yang Tentang Menularkan Menularkan Informasi Yang Negatif Tentang Satu Anak Ke Guru Lain Ya Mungkin Mas Mahfud Ya Pasti Itu Terjadi Tidak Hanya Di Kelas Kelas Sekolah Tetapi Di Luar Luaran Sebetulnya Setiap Orang Itu Punya Potensi Untuk Dilihat Sisi Positif Dan Sisi Negatif Nah Begitu Pertanyaannya Adalah Ini Efeknya Kesiapa Apa Yang Harus Dilakukan Guru Atau Efek Terhadap Siswanya Mas Mahfud Mas Mas Mahfud Atau Sudah Jumatan Sepertinya Sudah Jumatan Sepertinya Aku simpan Buat Besok Itu Angkat tangan Pak Mahfud Tadi Saya Tidak Bisa Unmute Sendiri Bu Jadi Tadi Pertanyaannya Untuk efek Kesiswanya Atau Bagaimana Gurunya Dua 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 Jadi Akhirnya Kalau guru Mindsetnya Guru Ini Menganggap Bina Anak Jadi Kurang Mampu Anak Sendiri Efeknya Banyak Negatifnya Ketika Dianggap Seperti itu Baik Untuk Anak Sendiri Atau Teman Temannya Teman Temannya Akhirnya Menganggap Tidak Mampu Ini Berarti Berada Di Kultur Yang Memang Kultur Sekolah Yang Tidak Membangun Group Mindset Yang Terjadi Saat ini Begitu Kultur Sekolah Itu Tidak Membangun Group Mindset Maka Setiap Guru Atau Ada Beberapa Guru Yang Berpikir Bahwa Kalau Ada Anak Yang Nakal Atau Ada Anak Yang Bodoh Selamanya Dia Nakal Dan Selamanya Dia Bodoh Nah Ini Bahaya Karena Ini Menular Mungkin Ada Satu Guru Lain Yang Sebetulnya Dia Tidak Apa Tapi Dia Menularkan Ini Kuat-kuatan Kalau Saya Bilang Kuat-kuatan Siapa Yang Lebih Kuat Karena Bisa Jadi Mas Mahfud Tidak Selalu Efeknya Negatif Tidak Selalu Yang Negatif Itu Nular Yang Positif Karena Bisa Jadi Kekuatan Guru Yang Positif Ini Nular Yang Negatif Contoh Ada Satu Guru Yang Percaya Bahwa Dia Itu Mampu Jadi Dulu Di SMA Anak Saya Itu Semua Guru Berpikir Dia Karena Pernah Narkoba Jadi Negatif Karena Pernah Cacat Maka Seumur Hidup Dia Cacat Dia Salah Dikit Aja Yang Anak Lain Gak Papa Guru Itu Papa Sekali Tapi Ada Satu Guru Yang Memperlakukan Anak Ini Itu Luar Biasa Berbeda Dia Didengarkan Kemudian Dia Diberi Pengertian Ditemani Dan Sebagainya Itu Dia Tidak Menyerah Walaupun Lingkungannya Berpikiran Negatif Tapi Apa Yang Terjadi Karena Satu Orang Yang Menyirami Dirinya Terus Itulah Maka Sebetulnya Dia Kemudian Berubah Nah Ketika Dia Berubah Itu Guru Lain Menjadi Berpikiran Lain Kemudian Anak Ini Berubah Sampai Dewasana Dia Pernah Memberi Testimoni Ke Sekolahnya Dan Dia Berterima Kasih Sejauh Ke Guru Ini Karena Kalau Bukan Karena Guru Ini Mungkin Sekarang Dia Tidak Pernah Menjadi Orang Yang Kehidupannya Lebih Baik Jadi Saya Kira Satu Guru Yang Percaya Bahwa Anak Didiknya Terus Berkembang Itu Cukup Untuk Membuat Anak Anak Punya Kepercayaan Diri Bahwa Mereka Itu Punya Potensi Untuk Terus Mengembangkan Diri Satu Guru Cukup Luar Biasa Waduh Keren ya Bu Nopi Asalkan Satu Guru Punya Keyakinan Dan Berpikir Positif Orientasinya Bahwa Dia Memang Pure Untuk Mencerdaskan Tidak Sekedah Menularikan Konten Mentransfer Konten Tapi Dia Juga Ingin Mentransfer Karakter Itu ya Bu Betul Saya punya Cerita Gimana kalau Kepala sekolah Kepala sekolah Pasti luar biasa Hasilnya Lebih berdampak Banyak Pak Pasti Luar biasa Hasilnya Nah ini Bedanya Pemimpin Pemimpin Ini kan Sebetulnya Dia Diamanai Sesuatu Yang luar biasa Pemimpin Itu Kata-katanya Saja Itu Berarti Jadi Dia bilang Maju Itu Semua orang Itu Kita harus Maju Mundur Kita harus Mundur Kalau main TikTok Itu kan Maju Mundur Itu kan Ada pimpinannya Maka Seperti Ketapa Rizal tadi Dan saya Baca-baca Ki Hajar Ki Hajar Selalu bilang Begini Pendidikan Tidak akan Mungkin Berjalan Ketika Dia Tidak Bersifat Gerakan Digerakan Di Tengah Dicontohkan Di Depan Dan Didorong Dari Belakang Siapa Yang melakukan Itu Mungkin Semua Terus Kedepan Semua Ketengah Siapa Yang Dia harus Bergerak Kedepan Kadang Ketengah Kadang Kebelakang Kepala Sekolah Dan Pengawas Ini Saya ekstrim Bapak Ibu Buat Saya Pendidikan Ini Di tangan Kepala Sekolah Dan Pengawas Bukan Di tangan Menteri Percaya Apa Nggak Pak Nadiem Bilang Sekarang Tidak Ada Ujian Misalnya Gurunya Mau sih Nggak ada Ujian Tapi Kalau Kepala Sekolah Pengawas Ketika Laporan Ujiannya Mana Siapa Yang Didengerin Guru Kepala Sekolah Bukan Mas Menteri Bukan Menteri Itu Sekarang Disikat Sama Daerah Pak Menteri Sudah Bilang Tidak Ada UN Di Jogja Bapak Ibu Kepala Daerah Bilang Jogja Tetap Ada USDA Maka Gurunya Ngikut Siapa Ngikut Kepala Daerah Kepala Daerahnya Nanti Mintanya Ke Siapa Ke Pengawas 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 Pengawasnya Ke Kepala Sekolah Kan Begitu Tapi Begitu Ada Kepala Sekolah Atau Pengawas Satu Saja Satu Saja Pengawas Yang Dia Menggunakan Hati Udah Bu Guru Pak Guru Saya Yakin Bapak Ibu Di Kelas Bekerja Luar Biasa Laporan Saya Terima Formalitas Saya Saya Tanya Sekarang Siapa Siapa Yang Mau Baca Laporan Sebegitu Saya Bekerja Di Institusi Negara Saya Juga Tahu Bagaimana Semua Laporan Itu Adalah Formalitas Karena Apa Karena Kita Sedang Jadi Robot Robot Pembuat Laporan Itu Yang Kita Inginkan Dari Pendidikan Laporan Itu Formalitas Jalankan Saja Bikin Tapi Ketika Pengawas Yang Belajar Ngajar Dengan Hati Sudah Laporan Saya Terima Apapun Bentuknya Tapi Saya Yakin Yang Terpenting Adalah Bagaimana Bapak Ibu Guru Hadir Hatinya Bagi Siswa Satu Orang Pengawas Saja Dia Berarti Bisa Menggerakkan Berpuluh Kepala Sekolah Satu Kepala Sekolah Seperti Itu Dia Bisa Menggerakkan Berapa Guru Di Sekolahnya Bayangkan Kalau Beberapa Puluh Atau Beberapa Ratus Kepala Sekolah Dan Pengawas Bergerak Berbeda Kita Sudah Tidak Butuh Menteri Lagi Kita Itu Bisa Berdaya Mengubah Anak-anak Kita Jadi Itu Sebetulnya Yang Sangat Kita Harapkan Bapak Ibu Agar Ya Seperti Pak Rizal Tadi Bilang Di Sisa Usia Kita Itu Kita Bermanfaat Bagi Kehidupan Memanusiakan Manusia Bukan Pada Materi Bukan Pada Pekerjaan Bukan Pada Jabatan Kan Itu Sebetulnya Akhir Dari Perjalanan Spiritual Manusia Nah Kalau Masing-masing Punya Tugasnya Mbak Gadis Di Sinar Mas Len Mas Mahfud Di LPMP Saya Di UGM Di kampus Pak Wahyudi Menjadi Kepala Sekolah Disitulah Peran Kita Kemudian Masing-masing Diharapkan Untuk Melakukan Perubahan Yang itu Mengembalikan Lagi Kodrat Manusia Yang Selama Ini Hilang Selama Ini Hilang Dan Salah Satu Yang Menghilangkan Adalah Sistem Pendidikan Kita Kira Itu Luar Biasa Baik Terima Kasih Ini Pohle Banyak Pertanyaan Sebetulnya 200 Peserta Yang Hadir Hari Ini Adalah Mudah-mudahan Menjadi Bagian Penggerak Pendidikan Dan Bermanfaat Buat Sekolahnya Amin Luar Biasa Amin Ini Sudah Mulai Banyak Pertanyaan Sebetulnya Bu Novi Cuma Karena Waktu Mungkin Kita Jawab Besok Saja Kali Ya Kenapa Bu Novi Bisa Bu Novi Memberikan Closing Statement Bapak 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 Guru Kepala Sekolah Dan Bapak Ibu Guru Pengawas Mohon maaf Ya Saya Selalu Emosional Kalau Saya betul-betul Minta Tolong Kami Berdualah Betul-betul Minta Tolong Untuk Membantu Anak-anak Kita Yang Yang selama ini Menjadi Korban Atas apa Yang kita Lakukan Kalau Kemarin Sore Saya Memberikan Materi Tentang Growth Mindset Bagaimana Anak-anak Ini punya Motivasi Secara Internal Sebetulnya Saya sendiri Tidak Percaya Bahwa Anak-anak Miskin Ini Walaupun Bekerja Keras Luar Biasa Itu Dia Tidak Akan Mampu Sesukses Anak Yang Menengah Ke Atas Bapak Ibu Struktur Negara Ini Itu Tidak Memberikan Ruang Bagi Anak-anak Kita Yang Miskin Maka Ada Salah Satu Penelitian Dari Semeru Yang Mengatakan Bahwa Anak Miskin Di Indonesia Itu Akan Tetap Miskin Jadi Strukturnya Tetap Miskin Walaupun Dia Bekerja Keras Siapa Yang Membantu Kita Yang Membantu Mereka Untuk Bisa Bangkit Adalah Perubahan Di Pendidikan Yang Itu Keperbihakannya Pada Mereka Materi Saya Ini Bapak Ibu Kalau Saya Jual Bagi Sekolah Sekolah Mahal Mungkin Mereka Akan Bayar Mahal Banget Saya Akan Charge Mahal Banget Untuk Materi Ini Bahkan Besok Workshopnya Itu Mahal Luar Biasa Karena Saya Bisa Yakinkan Bapak Ibu Silahkan Ikut Ke Workshop Manapun Blended Learning Besok Yang Tiga Hari Untuk Guru Saya Yakin Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Seperti Itu Tapi Saya Tidak Mau Berikan Itu Bagi Kau Menengah Dan Atas Karena Menengah Dan Atas Sudah Punya Aksesibilitas Untuk Mencari Tahu Tentang Itu Mereka Punya Dana Mereka Punya Uang Saya Hibahkan Ini Dibantu Dengan Sinar Mas Lent Tentu Saja Kepada Sekolah Sekolah Pinggiran Bapak Ibu Guru Yang Mungkin Saja Gak Bisa Mengakses Itu Bahkan Negara Belum Tentu Ngasih Juga Maka Saya Tahu Walaupun Pandemi Ini Sekolah Tutup Tapi Saya Sangat Tahu Bapak Ibu Guru Pengawas Dan Kepala Sekolah Bekerja Lebih Keras Terutama Bapak Ibu Guru Dan Pengawas Di Sekolah Pinggiran Sekolah Sekolah Yang Mahal Itu Gampang Bapak Anak Anak Disuruh Buka Laptop Mereka Dengan Suka Cita Pakai AC Memberikan Matanya Dan Sebagainya Tapi Anak Pinggiran Untuk Mengakses Punya Handphone Handphone Belum Tentu Pulsanya Punya Maka Tidak Ada Pilihan Mengangkat Mereka Selain Kita Memberikan Hati Dan Mengubah Pola Pikir Kita Mengubah Segala Bentuk Cara Belajarnya Teknologi Bisa Saja Kita Gunakan Tapi Harus Digunakan Untuk Mendekatkan Hati Kalau Bapak Ibu Guru Tidak Punya Teknologi Pakai Apa Saja Yang Dipunya Untuk Membangkitkan Anak Anak Miskin Di Sekolah Pinggiran Jadi Saya Kira Terima Kasi Banyak Pada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Tolong Betul Karena Saya Yakin Sebetulnya Perubahan Ada Di Bapak Ibu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Sedih 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 Berkah Hari Jumat Ini Dapat Pencerahan Dari Ibu Novi Memang Terasa Apalagi Gari Sering Kunjungan Kelapangan Sekolah Sekolah Yang Termarginalkan Di Daerah Banten Sana Mungkin Lebih Banyak Saya Ngebayangin Guru Pasti Sulit Sekali Menjangkau Anak Anak Kediknya Dalam Kondisi Seperti Ini Sedih Sedih Mudah Mudah Besok Kita Bisa Bertemu Lagi Bu Novi Untuk Menjawab Seluruh Pertanyaan Pada Hari Ini Bu Novi Terima kasih Mbak Gadi Pak Wahyudi Terima kasih Bu Novi Pak Wahyudi Karena Waktunya Menjelang Salat Jumat Mohon maaf Bapak Ibu Kita tutup Acara hari Ini Besok Kita lanjutkan Kembali Pukul Setengah Sembilan Dengan Link Zoom Yang Sama Tapi Mohon Sekali Bapak Ibu Untuk join Dulu Di Google Classroom Bapak Ibu Kita minta Untuk refleksi Pembelajaran Untuk hari ini Refleksinya Apa yang Bapak Ibu Dapatkan Materi Pada hari ini Kemudian Rencana Tindak lanjut Pak Wahyudi Ya betul Tindak lanjut Dari kegiatan ini Apa Untuk Di sekolahnya Masing-masing Tentunya Nanti Bapak Ibu Refleksi Tindak lanjut Tindak lanjut